Kemudian Ibu ini adalah aktuaris senior dengan pengalaman lebih dari 27 tahun di sektor publik dan privat di Indonesia dan internasional. Teman-teman bisa peserta seminar, Bapak-Ibu juga bisa melihat bahwa country base beliau ada di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, gitu. Bahkan project base beliau juga ada di Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Juga Myanmar, jadi memukau sekali CV beliau ini. Jadi sebenarnya ketika membaca CV ini saya sudah tidak sabar, ingin melihat presentasi dari beliau, ingin menimba ilmu dari beliau. Kemudian bidang pekerjaan beliau meliputi kebijakan pembangunan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pensiun, asuransi, imbalan masa kerja, analisis regulasi, ekonomi politik, pengawasan, pengembangan dan pelatihan, serta di bidang jaminan sosial dan pensiun, juga pengembangan ilmu aktuaria dan profesi aktuaris. Nah Ibu Ina ini beliau adalah kandidat doktor bidang sains management di School of Business and Management Institute Teknologi Bandung, Indonesia dari bulan Agustus 2019 sampai sekarang semoga lancar gak Ibu Ina. Kemudian master in management di Asian Institute of Management Filipina tahun 2004, kemudian beliau menempuh sarjananya di bidang matematika Institute Teknologi Bandung pada tahun 1994. Nah beliau ini bekerja di banyak sekali ini, para peserta sebenarnya bisa melihat ini ada banyak sekali, yang pertama pada Dewan Jaminan Sosial Nasional di JSN dari tahun 2019 sampai 2024 nanti ya jadi masih, kemudian juga di Asian Development Bank dari tahun 2022 bulan Oktober sampai sekarang, kemudian di International Labor Organization tahun 2020 juga ada di tim koordinasi strategis penguatan pendampingan pembangunan BAPENAS Republik Indonesia, juga ada di The World Bank di Mercer ini Singapura ya kemudian ada lagi di American International Assurance di Singapura juga menjadi assistant manager proyek di Asian Development Bank ada juga beliau juga menjadi penasihat independent dari Agustus 2004 sampai September 2006 kemudian ada di Watson White Worldwide Indonesia, Amerika Serikat Kanada mungkin ini sudah join ya, Maret 1994 sampai Januari 2003, beliau juga aktif di Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai anggota Majelis Kehormatan dari tahun 2018 sampai sekarang, pernah menjadi sekretaris jeneral pada tahun 2014 sampai dengan 2015 juga menjadi wakil ketua di tahun 2008 sampai 2010 menjadi wakil ketua 2 juga komis ketua komisi manfaat karyawan nah sekarang juga masih menjadi anggota oke ini adalah CV dari beliau dan ini membuat saya semakin tidak sabar tadi saya bilang untuk menyimak presentasi dari beliau ibu ini baik Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan juga peserta seminar mari kita saksikan presentasi dari Ibu Ine muliati mohon silahkan Ibu terima kasih Ibu Ayus Rian Aris Nawati sebagai moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Doktor Haji Ismail MAG seluruh pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi para Dekan Kapodi dan juga dosen dan untuk saja yang berbahagia rekan-rekan mahasiswa mahasiswi UIN Mali Song Semarang terima kasih sekali lagi atas waktunya dan juga undangannya mungkin presentasi saya agak sedikit berbeda mungkin saya izin share dulu ya sudah bisa terlihat mungkin ya ya sudah terlihat Ibu Ine baik baik judul dari presentasi mungkin pertama kali mohon nanti diingatkan ya kalau misalkan saya sudah membiwaku biasanya saya kalau sudah bicara suka keterusan keenakan baik baik ya terima kasih jadi judul presentasi saya hari ini adalah mengenai peran aktuaria dan aktuaris dalam pembangunan di Indonesia nah saya harap mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar dan sudah tahu apa aktuaria dan juga aktuaris nah kenapa aktuaris ini sangat penting di Indonesia karena saat ini kita di Indonesia kan ada sekitar 275 juta penduduk ya bayangkan dari 275 juta penduduk saat ini aktuaris di Indonesia itu hanya sekitar 387 orang jadi kalau kita bandingkan dengan penduduk Indonesia itu sekitar 0,000015% nah padahal kita tahu aktuaria dan aktuaris ini sangat dibutuhkan dalam semua aspek kalau kita berbicara mengenai manajemen risiko nah karenanya saya sebagai aktuaris dan juga di jurusan matematika saya sangat berharap bahwa rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan matematika ya di IIM oleh Soma Semarang mempertimbangkan juga nanti aktuaris dan juga mungkin menjadi aktuaris nanti di slide saya kebelakang saya akan memperlihatkan bagaimana proses untuk menjadi aktuaris di Indonesia nah sebelum kita berbicara mengenai teknis mungkin hari ini saya tidak akan terlalu banyak berbicara teknis aktuaria itu seperti apa tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana sih peran aktuaria dan juga aktuaris dalam konsep pembangunan di Indonesia nah kita mungkin sudah tahu ya kalau banyak yang selalu mengatakan suatu ilmu itu akan sangat baik dan akan berkembang kalau diterapkan nah permasalahannya adalah kadang-kadang kita itu tidak tahu dan juga lupa bagaimana sebetulnya menerapkan suatu ilmu dalam kehidupan sehari-hari nah dulu mungkin saya juga mahasiswa matematika ya belajar aljabar kemudian juga statistik dan juga aktuarian dulu saya itu tidak terbayang bagaimana sih menerapkan ilmu-ilmu yang saya peroleh dalam kehidupan sehari-hari sepertinya abstrak nah nanti mungkin ada juga ya Pak Dung itu yang akan berbicara mengenai aljabar atau mungkin terapan nah sebetulnya tugas kita di matematika adalah mulai memikirkan apa yang kita pelajari apa yang kita lakukan penelitian ini bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nah dalam rangka penerapan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari itu tentu saja bahasa kita juga tidak bisa pakai bahasa matematika kenapa? karena yang berhubungan dengan kita itu bukan semuanya orang matematika nah sehingga saya sangat mendorong sekali kepada teman-teman ya di jurusan matematika sekarang namanya apa? program atau mungkin program studi ya di matematika jadi selain meningkatkan katakanlah skill ya kompetensi dan kapasitas dari bidang matematika secara teknis tapi juga mulai belajar untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik kenapa saya tekankan komunikasi ini sangat penting? karena saya banyak melihat lulusan-lulusan jurusan matematika itu kadang-kadang banyak yang berkecingkung di teknis saja tapi akhirnya mereka jadi back office employees gitu yang hanya duduk di meja dan sulit sekali berkembang kenapa? karena kemampuan berkomunikasi atau pengelolaan emotional intelligence yang agak kurang nah karenanya saya juga ingin menekankan pada saat kita proses belajar di universitas kita tidak hanya mengembangkan intellectual intelligence ya apa IQ tapi juga emotional intelligence karena nanti pada saat bekerja itu akan sangat berpengaruh bagaimana nanti kita bisa bekerja sama dengan orang lain dalam konteks teamwork kalau sekarang mungkin di matematika kita terbiasa sendiri ya kalau kita punya soal kita harus selesaikan sendiri kira-kira prosesnya seperti apa berfikirnya sendiri kadang-kadang kita punya grup tapi tetap biasanya pekerjaannya sendiri nah nanti pada saat kita masuk ke dunia kerja kita tidak bisa lagi sendiri tapi kita harus bekerja sama dengan orang lain bagaimana kita memastikan atau meyakinkan orang terhadap katakanlah pemodelan atau analisa-analisa yang kita lakukan jadi disinilah nanti kemampuan emotional intelligence-nya akan sangat berpengaruh sekali dalam kesuksesan kita menerapkan ilmu-ilmu matematika ke depan nah sekarang kalau kita bicara aktuaria dan aktuaris mungkin banyak yang selalu berfikir kalau aktuaria atau aktuaris itu paling bekerjanya dia paling di asuransi atau di dana pensiun sebetulnya tidak karena aktuaria atau mungkin saya berbicara matematika secara umum kehebatan matematika itu adalah kita diberikan dasar untuk berfikir secara logika melakukan analisis yang sangat kuat apabila kita sudah bisa mengembangkan kemampuan berfikir logis dan juga melakukan analisis secara kuat sebetulnya lulusan matematika dan juga nanti aktuaria dan aktuaris itu bisa masuk ke bidang manapun yang diinginkan karena semua hidup ini kan berhubungan dengan risiko berhubungan dengan ada tantangan, ada peluang dan semuanya itu sebetulnya bisa dimodelkan tadi mungkin Ibu Yolanda sudah menyampaikan juga pemodelan matematika bagaimana diterapkan pada saat pandemi nah cuma sayangnya pada saat pandemi ini juga saya melihat orang-orang matematika itu jarang yang turun gitu padahal sebetulnya pada saat pandemi itu pemodelan-pemodelan matematika itu bisa sekali digunakan dan juga membantu pemerintah sebetulnya bagaimana memodelkan katakanlah tadi pandemi bagaimana memodelkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh pandemi kemudian kira-kira skenario-skenario apa yang bisa dibuat dengan melakukan asumsi-asumsi pemodelan dan kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah kira-kira solusi yang teroptimal itu seperti apa nah itu semuanya sebetulnya dilakukan oleh orang matematika dan juga nanti aktualnya nah hanya sayangnya kontribusi atau keterlibatan lulusan-lulusan atau yang sekarang masih belajar matematika itu masih sangat kurang kalau saya melihat dan saya sangat berharap dan ini bukan hanya kepada Uing Walisomo aja saya berbicara seperti ini tapi di setiap saya ada kesempatan untuk berbicara di universitas saya selalu mendorong terutama di matematika ya untuk terus-terusan berkontribusi dan juga melakukan partisipasi yang aktif dalam konteks tidak hanya pembangunan di Indonesia tapi juga dalam konteks katakanlah dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu yang kita pelajari di universitas itu bisa diterapkan dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat nah sekarang karena saya akan membicarakan mengenai aktuaria dan juga aktuaris tadi saya sudah mengatakan bahwa peran aktuaria dan aktuaris itu sangat besar dan bisa merambah kepada aspek sosial dan ekonomi nah tapi untuk kita bisa melakukan katakanlah nanti pemodelan aktuaria atau kita berkecimpung dalam ilmu penerapan aktuaria di Indonesia kita juga harus memahami seperti apa sih kalau kita mau membuat pemodelan di satu negara berarti kita harus melihat bagaimana kondisi negara tersebut baik secara sosial dan juga ekonomi nah Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk negara berkembang ada tren-tren umum yang saat ini masih berlaku di negara berkembang secara sosial dan ekonomi kenapa poin-poin ini sangat penting untuk ketahui terutama untuk aktuaris atau nanti yang akan mengambil jurusan-jurusan atau mungkin pilihan-pilihan aktuaria karena poin-poin ini nanti akan menjadi asumsi dalam pemodelan aktuaria jadi contohnya dalam aspek sosial penduduk menungan kita tahu bahwa banyak negara sekarang yang penduduknya sudah memasuki usia lanjut contohnya misalkan Singapura, Korea Selatan, Jepang dimana demografi penduduknya itu sudah piramidanya lebih di atas jadi orang yang lebih tua itu lebih banyak kemudian rendahnya fertilitas angka kelahiran anak juga sudah memang menurun jadi kita bayangkan kalau misalkan ini sekali lagi kalau matematika itu kan sebetulnya kita itu banyak berimajinasi tapi dari imajinasi itu kita harus bisa menerjemahkannya dalam satu pemodelan dan juga nanti skenario planning atau skenario-skenario situasi jadi kalau kita lihat kalau negara tersebut usia orangnya lanjut usia kalau mereka sudah lanjut usia kan mereka tidak bekerja sementara tingkat pelahiran anak atau bayi itu menurun berarti banyak sekali orang-orang tua ini yang nantinya mungkin tidak akan punya orang yang bisa mengurus mereka nah pertanyaannya siapa yang nanti akan mengurus mereka ada beberapa yang penduduk usia kerja penduduk usia kerja itu antara 15 sampai 64 tahun biasanya ini adalah kelompok yang nanti akan mengurusi orang lanjut usia dan juga anak-anak tapi kalau misalkan orang produktif di antara 15 sampai 64 tahun ini akan mengurusi orang lanjut usia dan juga anak seperti apa sih kualitas orang-orang tersebut nah ini adalah pemodelan-pemodelan yang bisa dilakukan oleh aktuaris dan juga nanti penerapan aktuarianya itu seperti apa itu bisa dilakukan nah tapi kita berpikirnya harus seperti itu kita harus berusaha berimajinasi kemudian melakukan skenario-skenario kira-kira kalau kondisinya seperti ini modelnya bagaimana kemudian dampaknya seperti apa kemudian apa sih sebetulnya yang kita inginkan sehingga nanti kita bisa bermain lagi di pemodelannya oh kalau misalkan katakanlah saya tidak mau nanti orang tua ini jatuh miskin oh nanti orang tua ini harus bisa berdiri sendiri berarti kan ada asumsi-asumsi lain yang kita harus mainkan nah kemudian yang tadi yang saya juga sampaikan di beberapa negara juga sudah melemah adanya melemahnya sistem dihubungan keluarga jadi bahwa kalau sekarang mungkin di Indonesia kita sistem kekeluarganya masih kuat ya di mana anak itu masih ngurus orang tua dan lain-lain beberapa negara itu sudah tidak terjadi seperti itu jadi orang tua itu ya mereka harus berdiri sendiri kalau teman-teman pernah lihat mungkin di Singapura ya kalau di Singapura itu orang yang sudah tua sudah bongkok mereka masih kerja kenapa? karena memang sudah tidak ada sesam dukungan keluarga bahkan anak-anaknya sendiri simp dengan kebutuhan-kebutuhan mereka akhirnya apa? orang-orang tua itu ya harus bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri kemudian yang ketiga urbanisasi nah ini juga terjadi di Indonesia dimana anak-anak atau generasi muda itu pindah dari desa atau kota kecil ke kota besar nah harapan saya sebetulnya karena kalau kita berbicara mengenai pembangunan di Indonesia itu kan kita dorong pembangunan yang merantang sehingga urbanisasi ini tidak terjadi nah bagaimana kita bisa mencegah urbanisasi ini nah disinilah peran nanti rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya di daerah masing-masing kalau misalkan disini Semarang ya saya berharap nanti lulusan-lulusan ini bisa juga berkontribusi dan membangun Semarang itu mau masuk ke industrinya mau masuk ke pemerintahan atau mau masuk ke NGO dan lain-lain tapi membentuk ekosistem sehingga membangun daerahnya sendiri nah kemudian di Indonesia juga pekerja informal itu besar pekerja informal itu adalah pekerja-pekerja yang tidak memiliki kontrak jadi dari 114 juta angkatan kerja di Indonesia itu sekitar 65% itu adalah pekerja-pekerja yang bekerja di sektor informal jadi mereka biasanya tidak punya kontrak kemudian juga sistem perlindungan terhadap mereka juga berkurang dan biasanya pendidikan mereka juga rendah kalau kita lihat nah ini juga saya pesan nih kalau di matematika kita juga harus sering baca dan juga lihat ya data-data demografi kita karena dari situ sebetulnya kita bisa membuat pemodelan-pemodelan bahkan sebetulnya kita bisa memprediksi sebetulnya ketahanan suatu negara itu dengan dari data saja contohnya kita lihat data BPS misalkan ya informal kita 65% kemudian penduduk Indonesia itu kalau tidak tahu 65% masih lulusan SMP jadi kalau kita bicara Indonesia mau menjadi negara maju kemudian kita lihat kualitas SDM di Indonesia 65% masih didominasi lulusan SD dan SMP nah bagaimana kita mendongkrak satu negara dia menjadi negara maju mungkin nanti mencapai Indonesia emas ya di 2045 dengan SDM yang katakanlah lulusan SD dan SMP apakah bisa atau tidak ini adalah contoh-contoh pemodelan yang bisa dilakukan oleh matematika dan juga nanti aktuaria mungkin saya berbicara secara lebih puas ya matematika tidak hanya aktuaria saja kalau aktuaria nanti mungkin saya akan berbicara lebih spesifik dalam konteks aktuari asuransi dana pensiun dan juga perlindungan sosial kemudian adanya tingginya kesenjangan sosial tingginya kesenjangan sosial itu orang kaya makin kaya orang miskin biasanya tetap miskin nah ini kan ada gap yang sangat tinggi kesenjangan sosial ini nanti akan memberikan dampak resiko sosial kepada masyarakat sehingga katakanlah nanti tinggi kerusuhan-kerusuhan dan lain-lain ini yang perlu kita rendang kemudian pengangguran usia muda juga lumayan banyak kenapa? itu karena banyak di kita itu pemikirannya adalah kita harus mencari pekerjaan jadi bukan kita menciptakan pekerjaan nah harapan saya adalah ke depannya nanti sebetulnya lulusan matematika kemudian juga aktuari itu bisa menjadi pekerja sendiri karena kalau misalkan kita kuat apa ada kapasitas analisisnya kemudian kita juga bisa melakukan pemodelan dengan penerapan yang sangat aktual, konkret, dan membunyi kita bisa menjadi pemberi kerja dan pekerja yang mandiri yang kita bisa memberikan jasa kepada yang lainnya nah saya sangat-sangat-sangat berharap bahwa nanti teman-teman di matematika juga bisa mengembangkan kapasitas dan juga kompetensi di bidang nah secara ekonomi mungkin ini juga sering dengar ya jadi banyak orang itu tua sebelum kaya kemudian pertumbuhan PDB produk domestik bruto yang didukung bonus demografi nah mungkin sering juga ya teman-teman mendengar bonus demografi tapi saya selalu mengatakan begini bonus demografi itu dikatakan bonus kalau SDM-nya itu bagus mereka berpendidikan, mereka sehat nah itu jadi bonus tapi kalau mereka tidak punya pendidikan yang cukup mereka sakit-sakutan kita hanya punya jumlahnya yang besar ya itu bukan bonus tapi itu akan menjadi kewajiban demografi yang harus kita hadapi di tahun 2035 jadi Indonesia ini saat ini masih punya bonus demografi dari 2030-2035 jadi sekarang saatnya Indonesia untuk mengembangkan SDM-SDM yang lebih mumpuni nah mudah-mudahan di universitas-universitas ini juga kita mengembangkan SDM-SDM dan nanti lulusan-lulusan yang sangat mumpuni salah satunya yaitu kita harus mendobrak cara berfikir kita kita harus mendobrak cara pendekatan kita terhadap satu ilmu bagaimana kita menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari jadi kalau sekarang kan banyak dikatakan matematikanya apa matematika murni atau terapan sebetulnya murni dan terapan itu dua-duanya harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nah cuma masalahnya kalau kita ada nomenklatur ya definisi yang biasanya kalau matematika terapan itu oh ya seperti statistik kemudian juga nanti akuaria dan lain-lain tapi sebetulnya dua-duanya juga harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nanti masalahnya adalah bagaimana kemampuan kita para lulusan matematika untuk bisa menerjemahkan matematika yang kompleks itu dalam bahasa yang sehari-hari kalau kita ngobrol dengan orang lain itu jadi mereka ngerti oh matematikanya itu seperti ini seperti itu ya nah tadi yang saya sampaikan jadi kita lihat demografi Indonesia ada 275 juta orang kemudian laki-lakinya sekitar 54 jadi sebetulnya demografi laki-laki dan permohon di Indonesia itu hampir sama 50 persenan gitu ya nah dengan adanya demografi seperti ini berarti kan kita mengatakan Indonesia ini akan membutuhkan partisipasi perempuan juga dalam sosial dan juga ekonomi sekarang kita bisa bayangkan ini balik lagi ya nanti ke pemodelan-pemodelan yang bisa dilakukan oleh kita ya di matematika bayangkan kalau misalkan kita buat pemodelan dimana demografi laki-laki perempuan itu hampir sama kemudian perempuan-perempuan ini banyak yang tidak aktif atau tidak turut serta dalam area sosial dan ekonomi padahal 50 persen dari negara tersebut tergantung kepada perempuan nah sehingga kita juga perlu memastikan bahwa kesempatan baik laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama baik dalam bidang sosial dan ekonomi kenapa? karena memang negara tergantung kepada laki-laki perempuan karena memang dua-duanya juga hampir 50 persen ini adalah pilar-pilar Indonesia ke depannya kemudian kalau kita breakdown demografinya kita bisa lihat bahwa usia 0-14 itu sekitar 24,39 persen kemudian usia produktif ada 69,3 persen dan langsianya masih kecil saat ini di Indonesia masih sekitar 6,31 persen nah tapi yang tadi saya katakan juga di usia produktif yang ada 69,3 persen itu 65 persennya itu adalah lulusan SD dan SMP lulusan universitas itu sekitar kurang dari 10 persen nah jadi kita bisa membayangkan bayangkan saja kalau misalkan kita lulusan matematika ya kita mau membuat pemodelan apakah nanti kita mau bekerja di asuransi di dana pensiun atau mau di bank kita akan berhadapan dengan 65 persen populasi Indonesia yang memang lulusan SD dan SMP yang mungkin mereka juga punya keterbatasan dalam pengetahuan mereka juga punya keterbatasan untuk mengakses industri keuangan sementara kita ingin memberikan proteksi kepada mereka itu kan bagaimana sekarang kita meyakinkan katakan orang-orang tersebut untuk juga berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia secara sosial dan ekonomi padahal kalau kita juga bisa melihat bagaimana pendapatan seseorang kalau kita lihat dari potretnya ya dari lulusan SD, SMP, SMA, universitas itu pasti ada perbedaan-perbedaan pendapatan penghasilan nah dengan pendapatan penghasilan yang berbeda kemudian juga dengan pengetahuan yang berbeda kalau kita mau membuat satu pemodelan satu negara ya sistem kesejahteraan Indonesia nah itu variasinya kan tinggi sekali nah bagaimana nanti kita memainkan asumsi-asumsi kemudian variabel-variabel apa yang bisa dimasukkan dalam pemodelan sehingga kalau kita ingin proyeksikan kesejahteraan yang merata ya penerapan sila lima Pancasila, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana sih kalau kita terjemahkan dalam pemodelan aktuari kira-kira seperti apa kira-kira variabelnya apa kira-kira asumsi-asumsinya seperti apa nah jadi sekali lagi kalau kita ya di matematika waktu kita melihat demografi ini sebetulnya ceritanya banyak, kita bisa sangat bercerita banyak bagaimana kita bisa bercerita dengan banyaknya itu kita harus menggunakan imajinasi kita dengan katakanlah ini kalau asumsinya seperti ini modelnya seperti ini hasilnya begini jadi kan banyak cerita yang bisa kita lakukan dan banyak juga penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan nah ini juga yang saya ingin dorong sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh matematika saya senang sekali tadi mendengar ya beberapa penelitian juga sudah dilakukan di UN dan saya mendorong agar penelitian-penelitian itu akan terus dilakukan karena Indonesia ini masih kekurangan penelitian-penelitian kalau saya lihat ya penelitian-penelitian di Indonesia itu banyak dilakukan bahkan oleh orang-orang yang di luar Indonesia di Indonesia sendiri tingkat interest untuk melakukan penelitian itu masih kurang mungkin memang karena dukungan-dukungan juga mungkin belum optimal sehingga penelitian-penelitian itu masih belum optimal juga tapi saya berharap ke depannya penelitian-penelitian pemodalan-pemodalan itu bisa dilakukan oleh Indonesia sehingga kita menjadi suatu bangsa yang memang melakukan sesuatu itu ada dasarnya ada buktinya dan bisa di dipertanggungjawabkan nanti secara itu ilmu nah ini yang saya ingin juga sampaikan bagaimana ekosistem pembangunan terintegrasi jadi kalau kita bicara aktuaria dan aktuaris itu kita tidak hanya bicara mengenai matematikanya saja secara teknis karena kalau aktuaria dan aktuaris apalagi nanti katakanlah bekerja kalau di industri asuransi dan dana pensiun itu mungkin nanti lebih banyak ke regulasi institusionalnya operasionalnya teknisnya sumber daya tapi kalau kita nanti masuk ke kebijakan publik ya ke sistem jaminan sosial nasional seorang aktuaris itu harus memahami regulasinya itu seperti apa kemudian institusional dan tetap kelolanya seperti apa operasionalnya seperti apa sumber daya sumber daya itu baik keuangan maupun SDM nah 5 poin ini bisa dijadikan asurusi dan juga skenario-skenario kebijakan opsi kebijakan yang bisa dimodelkan dalam pemodelan aktuaria 5 ini sangat penting tapi kembali lagi ya contohnya kalau untuk regulasi institusional berarti seorang aktuaria ya orang yang melakukan pemodelan aktuaria itu nanti harus juga memahami regulasi itu seperti apa menerjemahkan kalimat-kalimat regulasi yang biasanya memang bahasa legal bahasa hukum ke dalam bahasa teknis itu adalah itu memerlukan skill ya skill kompetensi kompetensi atau kapasitas tersendiri jadi jangan kalau nanti melakukan pemodelan aktuaria itu kita hanya menyampaikan oh iya asumsinya 5% oh iya asumsinya 7% oh iya asumsinya 59% gitu kan tidak seperti itu tapi kita harus memahami regulasi itu bahasanya itu seperti apa misalkan dalam regulasi itu perkataan dan dan atau itu berbeda mencakup dan terdiri itu berbeda nah bagaimana kita menerjemahkan kata mencakup ke dalam bahasa teknis nanti aktuaria atau dalam bahasa matematika karena kalau mencakup itu kan dia berarti lebih daripada satu lebih daripada apa yang disampaikan misalkan mencakup A berarti tidak hanya A ada yang lainnya tapi kalau terdiri dari ya cuma itu aja yang ada ada limitasinya jadi itu definitif gitu kan kalau yang lainnya mungkin indefinitif jadi itu adalah bahasa-bahasa hukum yang perlu dipahami oleh orang yang melakukan pemodelan aktuaria nanti ke depannya kemudian yang operasional contohnya bagaimana praktek di lapangan seorang aktuaris atau nanti yang melakukan pemodelan aktuaria mereka itu harus memahami nanti praktek di lapangan itu seperti apa contohnya kalau misalkan asuransi dia kalau mau menjual satu produk nah nanti itu di lapangan itu produk itu dijualnya oleh siapa dan bagaimana caranya kalau misalkan dijualnya katakanlah melalui banking gitu kan distribusi melalui bank dengan distribusi melalui agen itu kan berbeda nah itu yang harus dipahami oleh satu orang yang melakukan pemodelan aktuaria bagaimana operasional itu akan dilakukan kenapa nanti akan berbeda karena katakanlah nanti biaya yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk membayar katakanlah kerjasama dengan bank atau membayar kerjasama dengan agen itu berbeda dan itu akan mempengaruhi biaya marketing dari satu produk asuransi kalau biaya marketingnya nanti tinggi berarti berapa sih harga yang harus ditetapkan atau premium harus ditetapkan untuk satu produk asuransi sehingga perusahaan asuransi tersebut masih tetap untuk nah itu adalah bagaimana nanti para aktuaria dan para lulusan aktuaria ya pemodelan aktuaria dan juga aktuaris menerjemahkan bahasa-bahasa yang sehari-hari itu ke dalam pemodelan jadi ada beberapa hal termasuk juga nanti misalkan kalau kita bicara sumber daya ya sumber daya itu ada sumber daya manusia dan keuangan kita balik lagi kita lihat dengan sumber daya manusia yang ada mereka banyaknya lulusan apa kemudian mereka juga nanti kan biasanya ada pembagian ya apakah mereka lebih banyak di teknis administratif dan lain-lain itu nanti bisa dimasukkan dalam pemodelan aktuaria sehingga kita bisa melihat apakah satu perusahaan tersebut bisa untung atau tidak apakah SDM yang ada di perusahaan tersebut itu cocok tidak cocok tidak untuk mendukung visi dan misi organisasi tersebut kalau tidak ya kira-kira apa yang perlu dilakukan apakah memang harus ada katakanlah restrukturisasi atau harus ada perekutan apakah pelatihan dan lain-lain jadi ini adalah contoh-contoh konflik kejadian sehari-hari yang harus dimasukkan dalam pemodelan aktuaria atau pemodelan matematika ya ini kan ada ya OR ada class benefit analysis gitu kalau pemodelan aktuaria juga ada yang lebih spesifik itu adalah bagaimana kita menerjemahkan poin-poin tersebut nah kesalahan yang selalu dilakukan dalam melakukan pemodelan aktuaria saya mungkin berbagi pengalaman sedikit ya karena saya pernah di industri kemudian sekarang juga code and code di kuasi pemerintah dulu juga sebagai konsultan jadi saya bisa melihat gap-gap yang ada biasanya kalau misalkan di kita sebagai konsultan atau misalkan dari universitas biasanya kita kan lebih tahu bagaimana best practice atau secara teknisnya tapi karena kita tidak terlibat sehari-hari dalam operasionalnya jadi tidak bisa melihat bagaimana kira-kira model yang kita buat itu akan diterapkan dalam sehari-hari nah sementara di lain pihak misalkan pemerintah atau industri mereka tahunya adalah sehari-harinya seperti apa tapi teknis pemodelannya mereka tidak mengerti nah sehingga antara dua pihak ini harus bisa saling memahami harus bisa saling berkomunikasi bagaimana yang satu menerjemahkan sesuatu yang kompleks dalam bahasa sehari-hari yang bisa dipahami katakanlah oleh presidenya oleh CEO-nya oleh CFO-nya sementara CEO dan CFO-nya juga harus memahami bahwa satu kebijakan atau satu keputusan strategis di perusahaan itu memang harus didasari oleh sehingga dalam konteks misalkan asuransi itu ada perhitungan aktuari yang saya ingin tepankan terutama nanti mungkin kalau teman-teman asiswa ya terjun ke dalam industri atau bidang aktuaria dan kemudian menjadi aktuaris jangan sampai tadi kita hanya mumpuni di bidang teknis saja karena kalau kita bicara teknis saja kita akan selalu menjadi orang yang duduk di meja dan main dengan laptop nah penghargaan orang kepada katakanlah orang yang jago seperti itu kadang-kadang di Indonesia itu hanya berpikir aktuaris atau matematika itu kan cuma jalanin aja laptop tinggal pencet enter udah jadi nah itu padahal mereka kan tidak memahami bahwa di belakang itu ada analisa-analisa dan juga logikal proses yang dilakukan oleh seorang matematikawan tapi karena mungkin matematikawannya tidak semua mampu menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu yang kompleks itu dalam bahasa yang sederhana yang bisa diterima oleh pengambil keputusan sehingga terjadi miskomunikasi atau komunikasi yang tidak bersambung satu sama lain sehingga kita bisa melihat juga bagaimana lulusan-lulusan katakanlah dari matematika atau aktuaris saat ini belum terlalu menjadi satu apa ya superstar lah kalau pilihan ya baik mungkin di industri kemudian juga di pemerintahan tapi kalau saya melihat dari 20 tahun terakhir profilnya sudah mulai berubah tapi ya sekali lagi kita juga harus mulai menyiapkan diri kita bahwa tidak hanya teknis saja yang perlu kita apa ya yang kita punya ya tapi kita juga harus punya yang tadi yang saya sampaikan emotional intelligence kita bagaimana kita membaca suasana bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu bagaimana kita membuat satu presentasi itu berbeda kadang-kadang presentasi bahannya sama ke siapapun bicara ya presentasinya sama ya tidak seperti itu tapi kita harus lihat kita bicara dengan siapa nih kita bicara dengan teknokrat kita bicara dengan birokrat atau kita bicara dengan politisi kita bicara dengan manajer kita bicara dengan CFO kita bicara dengan presidir itu kan beda-beda kenapa? karena mereka punya kepentingan yang berbeda nah disinilah nanti seorang aktuaris atau nanti yang melakukan pemodelan aktuari harus memahami aspek-aspek politik politik itu baik politik satu negara maupun politik perusahaan kemudian keadaan ekonomi makro dan mikro ekonomi kemudian sosial budaya dan teknologi informasi nah ini kan karena fakulta sain dan teknologi saya juga berharap bahwa nanti pemodelan-pemodelan matematika atau aktuariya itu sudah sudah memaksimalkan katakanlah teknologi yang ada saat ini atau mungkin mendobrak teknologi-teknologi yang ada saat ini nah untuk konteks dalam penerapan di Indonesia kita tahu sendiri bahwa literasi masyarakat Indonesia terhadap teknologi itu masih rendah nah saya sangat berharap minimal lah di Semarang ya UIN juga melakukan literasi teknologi kepada masyarakat secara keseluruhan karena kalau mereka tidak diberikan literasi kasian sekali mereka akan sangat tertinggal padahal kita juga sudah 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 berlari kencang dalam penggunaan teknologi informasi ini juga nah mungkin ada yang sudah mendengar sistem thinking sistem thinking ini adalah bagian dari matematika ya jadi itu mengkombinasikan tidak hanya dari teknis tapi juga pemikiran-pemikiran strategis sistem thinking ini sangat penting terutama nanti kalau seseorang melakukan pemodelan aktuari atau seorang aktuaris itu harus memiliki sistem thinking yang kuat apa minimal apa sih dasar-dasar sistem thinking itu yaitu satu harus memahami level dan penyebab kompleksitas isu kalau misalkan di pemodelan kita kan ada asumsi-asumsi yang saya sampaikan tadi kemudian skenario-skenario nah asumsi itu asumsi dan skenario itu dipengaruhi oleh apa ya misalkan ada lingkungannya jadi lingkungan itu ada lingkungan eksternal dan internal kalau internal itu organisasi di lingkungan internal dan organisasi kalau eksternal itu dalam konteks makro misalkan negara di luar dari institusi tersebut dan kalau kita lihat lagi ya pemodelan matematika dan juga aktuari itu nanti tidak hanya dari perspektif tadi yang saya sampaikan tidak hanya perspektif teknis matematika saja tapi kita harus memahami aspek-aspek lain yang sebetulnya sifatnya bukan teknis non teknis yang sifatnya di luar matematika jadi kalau dulu saya ini ya kalau saya dulu waktu kuliah matematika saya suka ngambil kuliah-kuliah pilihan itu di teknik industri saya ambil tuh yang semua kuliah-kuliah pilihan manajemen saya ambil semua kenapa? karena memang pada pada intinya nanti apalagi kalau misalkan teman-teman mahasiswa nih kan sudah punya mungkin perencanaan karir seperti apa ya mungkin kalau di awal-awal kan kita masih berusaha mencari kira-kira kompetensi kita itu seperti apa kemudian yang kedua levelnya biasanya kita bagaimana meningkatkan kompetensi keahlian kita biasanya setelah itu banyak orang yang tidak puas kalau saya sudah sangat ahli secara teknis saya pengen naik lagi mau naik lagi seperti apa menjadi manajer kalau naik lagi jadi manajer berarti kan kemampuan manajerannya harus tinggi berarti kan kita harus belajar manajemen gitu kan belajar manajemen kemudian belajar mengelola SDM bagaimana mengelola emosi nah ini balik lagi bagaimana nanti pengelola emosi kita sangat penting nanti kalau teknisnya sudah bagus kita juga manajemen sudah bagus kemudian kita ingin naik lagi menjadi katakanlah presiden menjadi direktur CEO itu kita lebih banyak berhubungan dengan pihak luar kalau berhubungan dengan pihak luar nanti kita harus tambah lagi ke alian kita kita harus memahami ekonomi kita itu seperti apa regulasinya seperti apa jadi tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan aspek-aspek itu adalah hal-hal yang perlu kita pelajari baik sebagai lulusan matematika ataupun nanti aktoria dan aktoris kalau memang kita ingin nanti mempraktekan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga mempraktekan nanti dalam katakanlah dalam kita perencanaan karir kita ke depannya nah kemudian sistem tinggi ini apa antisipatif yang tadi saya sampaikan sebetulnya orang matematika itu imajinatif dalam hati kita bisa memprediksi atau kita memainkan skenario dalam kepala kita sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira dari skenario-skenario itu apa sih yang bisa terjadi nah tapi kita juga kalau kita punya skenario kita harus komunikasikan dengan pihak-pihak yang akan terdampak sehingga kita harus sifatnya partisipatif dan kita juga harus kreatif dan inovatif dan melakukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dan yang paling penting ini mengelola kompleksitas dinamis karena kalau kita pemodelan aktuari kan kita cuma duduk sendiri atau dalam kelompok gitu kan diskusinya juga mungkin dalam kelompok kecil nggak terlalu banyak kurang dari 10 orang tapi pada saat kita mempresentasikan hasil itu apalagi kalau misalkan kita bicara di perusahaan asuransi atau dana pensiun ya pasti ke manajemen gitu kan kalau kita dalam aktuari atau aktoris yang bicara dalam konteks kesejahteraan sosial, jaminan sosial itu nanti ya ke negara, jadi mungkin ke kementerian-kementerian dan lembaga di mana mereka punya pemikiran yang berbeda di mana mereka juga akan mempertanyakan katakanlah pemodelan-pemodelan teknis kita ya di situ kita jangan merasa tersinggung karena ya wajar, orang akan men-challenge menantang pemodelan-pemodelan yang kita lakukan disitulah nanti kredibilitas dan integritas seorang yang melakukan pemodelan kita bisa melihat seberapa besar atau seberapa solidnya cara berpikir modeler ya, kalau nanti kita sudah mempresentasikannya ke pihak luar karena kalau misalkan mereka bisa mempertahankan dan mereka bisa menyampaikan dengan secara baik berarti modeler itu sudah tahu model itu memang diterapkannya nanti sehari-harinya seperti apa tapi kalau soal modeler nanti ditanya oleh pihak eksternal kemudian sulit menyampaikan berarti modeler itu belum memiliki yang pada pemikiran ekosistem yang saya sampaikan mereka belum memahami bagaimana kira-kira nanti menerapkannya di luar saya beberapa kali misalkan bertemu dengan beberapa dari pihak lembaga penelitian kemudian juga universitas yang memang mereka dibuka untuk melakukan satu penelitian dalam satu proyek kemudian pada saatnya presentasi itu memang kelihatan sekali ada gap ada kesenjangan antara pemodelan teknis dengan bagaimana mengaplikasikan sehari-hari padahal yang kita inginkan adalah pemodelan yang dilakukan secara teknis ini bisa diterapkan dalam penelitian sehari-hari nah disinilah nanti yang tadi aspek operasional yang saya sampaikan tadi bagaimana seorang modeler juga tidak hanya berkutat dengan asumsi-asumsi teknis tapi mereka juga memahami ini operasional sehari-harinya seperti apa ini pelaksanaan sehari-harinya seperti apa orang-orang yang terlibat itu seperti apa orang-orang yang terlibat itu punya kualitas atau kompetensi atau kapasitasnya seperti apa uang perusahaan atau organisasi itu dari mana kemudian kalau misalkan nanti di perusahaan kira-kira kalau perusahaan itu untung itu kira-kira mereka untungnya bisa dari mana dan lain-lain nah ini adalah kompleksitas dinamis kemudian juga memahami feedback jadi kalau kita mendapatkan feedback itu kita betul-betul harus memahami concern mereka itu seperti apa karena concern itulah yang nanti akan digunakan untuk merevisi model-model yang kita siapkan nah jadi kalau tadi saya sampaikan kita bisa melihat benang merah bahwa ilmu aktuaria itu mengkombinasikan ilmu pengetahuan eksakta dan sosial menarik kan karena kita di matematika banyak eksakta tapi pada saat kita melakukan penerapan aktuaria itu tidak hanya eksakta karena ada aspek sosial yang juga perlu dipercinta nah aktuaris yang tadi saya sampaikan jadi ini memang aplikasi dari matematika probabilitas statistik kependudukan demografi ekonomi manajemen jadi kalau kita lihat sebetulnya aktuaris itu seperti super power gitu kan ya karena memang aktuaris itu adalah orang yang bisa membantu mengelola suatu risiko kalau kita bicara mengelola suatu risiko berarti kan kita harus tahu secara holistik apa saja yang bisa mempengaruhi risiko tersebut nah disitulah sebetulnya ilmu aktuaria dan aktuaris sangat berperan penting jadi kita harus memahami filosofi yang tadi yang saya sampaikan teknisnya juga paham mengedukasi, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan juga tahu kemudian berpartisipasi juga dalam kebijakan publik dan pembangunan kemudian juga menjadikan sumber analisis objektif ini untuk kebijakan berbasis bukti nah ini peran universitas tentu ada pertama mendukung perkembangan ilmu aktuaria di Indonesia kemudian ini saya titip sekali ini penelitian menerbitkan karya-karya ilmiah di bidang aktuaria atau penerapan ilmu aktuaria ataupun matematika secara keseluruh kemudian juga menjalankan diskusi seminar lokal karya untuk pengembangan ilmu aktuaria dan juga matematika secara umum dan mendukung berkembangnya perasuransian industri di Indonesia bagaimana caranya mengembang mendukung perkembangan ini yaitu dengan melakukan penelitian dan juga mengandalkan seminar-seminar lokal karya jadi kalau misalkan universitas atau teman-teman mahasiswa ini melakukan penelitian khusus misalkan di bidang asuransian pensiun atau sistem jaminan sosial nasional ini yang sangat penting di Indonesia karena masih kurang penelitian-penelitiannya nanti kan penelitian ini bisa dipresentasikan ke masyarakat luas atau misalkan kalau UIN ambillah misalkan di Jawa Tengah coba fokuskan penelitian di Jawa Tengah dengan melihat demografi dan juga pembangunan di Jawa Tengah dari situ kan dari asik penelitian itu bisa disampaikan kepada baik PENDA kemudian juga masyarakat-masyarakat terkait dan itu akan sangat diapresiasi dan itu juga mungkin bisa dijadikan dasar katakanlah dasar untuk pembuatan-pembuatan kebijakan pembangunan di Jawa Tengah misalkan nah ini yang saya dorong di setiap universitas di daerah maksudnya di luar Jakarta karena saat ini kebanyakan kalau kita bicara daerah tertentu penelitinya itu banyak diambil dari Jakarta saya pikir kenapa harus dari Jakarta kan banyak universitas di daerah-daerah itu kenapa tidak kita kembangkan penelitian-penelitian dan juga peneliti-peneliti di daerah tersebut karena mereka ada di daerah tersebut dan mereka mungkin lebih memahami bagaimana kondisi eksternal dan juga internal di daerah tersebut nah tapi mungkin minat untuk penelitian itu belum semuanya merata ada di daerah nah kita coba dorong sebesar-besarnya untuk ini nah tadi juga saya rasa Pak Ismail sudah menyampaikan juga mengadakan kerjasama dengan organisasi lain Bapak Ikan jadi ini juga sangat-sangat penting juga ini bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam rangka mengembangkan ilmu aktuaria dan penerapannya tapi saya sih tidak hanya aktuaria tapi juga dalam keseluruh nah aktuaris tadi tadi saya sampaikan jadi peran aktuaris itu banyak dari perspektif aspek keuangan kemudian juga masukan terhadap peraturan perundang-undangan kemudian juga masukan terkait proses bisnis lebih ke operasional nah aktuaris sendiri kualifikasinya harus seperti apa ya tentu mereka harus menjadi aktuaris nanti saya akan diperlihatkan bagaimana menjadi seorang aktuaris kemudian juga harus punya integritas ini sangat penting sekali nih integritas karena nanti aktuaris itu dalam melakukan pemodelan kalau dia ada di satu perusahaan tentu saja mereka juga harus mengikuti atau berusaha mengakomodasi kepentingan manajemen tapi jangan sampai integritasnya itu di apa ya, hilang ya karena ada pressure atau ada tekanan dari manajemen sehingga integritas dan profesionalisnya dari aktuaris tersebut terjegal sehingga mereka juga ikut ikut ke arus ya jadi bukannya mereka mengelola resiko untuk perusahaan tapi malah ikut-ikutan karena ada tekanan-tekanan katakanlah dari pihak-pihak untuk menjadi aktuaris itu sangat diperlukan integritas dan profesionalisme memang kedengarannya idealis tapi kalau aktuaris tidak punya integritas dan profesionalisme akan sulit sekali untuk satu perusahaan untuk satu institusi untuk mengelola resiko secara baik nah, untuk menjadi aktuaris jadi ada persatuan aktuaris Indonesia atau PAI jadi PAI itu melakukan ujian-ujian dan PAI juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas sehingga ada universitas-universitas yang sudah punya kerjasama itu dia kalau misalkan ujian di ada namanya pemadanan ya jadi kalau misalkan ada satu mata kuliah tentu dengan kualifikasi dan juga grade tertentu nah itu nanti dia bisa dipadankan atau disamakan dengan salah satu ujian yang awal ya ujian awal dari persatuan aktuaris Indonesia sehingga kalau dia sudah mengambil mata kuliah tersebut itu bisa diakui sebagai dia sudah lulus dari satu ujian awal di persatuan aktuaris Indonesia nah, saya harap kalau belum saya harap nanti ujian awal juga sudah bisa menjajaki dengan persatuan aktuaris Indonesia untuk hal tersebut kalau belum mungkin nanti bisa direncanakan jadi ada beberapa tahapan ada ajun aktuaris, analis aktuaria bersertifikat kemudian kandidat ajun aktuaris ada aktuaris dan aktuaris penghormatan nah kalau analis aktuaria bersertifikat itu nanti dia harus ada lulus ujian pendidikan profesi gitu kan kemudian ada tahapan-tahapannya jadi kalau kandidat ajun aktuaris itu orang yang baru lulus satu saja sudah menjadi kandidat ajun aktuaris dan nanti ada analis aktual bersertifikat, ajun aktuaris dan paling tinggi adalah aktuaris jadi saya lupa sekarang ada berapa ada 10 atau 11 ujian yang harus diikuti nah nanti kalau selalu ujian profesi itu nanti ada pendidikan profesionalisme aktuaris yang untuk memastikan kode etik dan integritas aktuaris harus dijaga nah nanti kalau proses itu selesai dan juga sudah lulus nanti akan mendapatkan gelar-gelar yang seperti di sebelah kanan kalau aktuaris full itu FSAI kalau ajun aktuaris itu ASAI dan lain-lainnya ada honorari kalau honorari atau kehormatan itu biasanya orang-orang yang berkecimpung dan juga mempunyai sumbangsi yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu aktuaria terutama di Indonesia nah tadi yang saya sampaikan ini hanya ingin memperlihatkan saja jadi di tahun 2022 itu aktuaris Indonesia baru 387 pada kebutuhannya sudah 10.000 orang aktuaris yang harus diproduksi Indonesia tapi ternyata memang untuk menjadi aktuaris itu tidak mudah karena ujiannya juga memang lumayan sulit nah sebaran aktuarisnya sendiri kita lihat jadi kebanyakan memang adanya di asuransi jiwa kemudian adanya di konsultan dana pensiun malah tidak ada gitu nah padahal kita tahu bahwa ini adalah yang terkait dengan manajemen risiko nah mungkin teman-teman sedang mendengarkan juga ya sistem jaminan sosial nasional di Indonesia yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan nah kebijakan-kebijakan untuk mengatur sistem jaminan sosial nasional itu memerlukan seorang aktuaris tapi kita lihat di sini di asuransi sosial aktuarisnya baru ada 6 orang saya salah satunya di pemerintahan baru satu orang jadi kita bisa melihat bahwa Indonesia itu darurat aktuaris sehingga saya sangat mendorong ini teman-teman di matematika untuk mempertimbangkan lah ya untuk menjadi aktuaris dan juga untuk mulai mengambil ujian aktuaris karena Indonesia sangat membutuhkan aktuaris-aktuaris lokal ya di Indonesia nah ini saya ingin melihatkan saja karena tadi kan kita bicara asuransi sosial dan saya berbicara mengenai sistem jaminan sosial nasional yang dikelola BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan ini sangat penting kenapa karena untuk asuransi sosial yang dikelola BPJS Kesehatan itu hampir 85% penduduk Indonesia sudah masuk ke sistem jadi kita bayangkan kalau 85% penduduk Indonesia sudah masuk ke sistem berarti pengelolaan program tersebut itu sangat penting pemodelan aktuaria dan aktuaris menjadi dominan disitu karena bagaimana kita memastikan program tersebut berkelanjutan baik secara keuangan secara operasional dan lainnya perlindungan sosial di Indonesia itu ada jaminan sosial ketenaga kerjaan bantuan sosial dan semuanya terkait satu sama lain jadi aktuaris atau nanti orang yang melakukan pemodelan dan perlindungan sosial itu harus memahami tidak hanya jaminan sosial tapi juga bantuan sosial dan juga ketenaga kerjaan jadi kalau kita bicara tiga aspek ini kementeriannya juga beda-beda kemudian undang-undangnya juga beda-beda nah disinilah tadi yang saya sampaikan kenapa seorang aktuaris juga harus memahami regulasi dan punya kemampuan untuk menerjemahkan satu regulasinya nah yang paling penting lagi mungkin yang sebelah kanan seorang modeler aktuaria dan juga nanti aktuaris itu harus bisa menyeimbangkan perspektif sosial dan perspektif keuangan jadi tadi yang saya sampaikan kalau matematika mungkin lebih banyak perspektif keuangannya secara teknis tapi perspektif sosialnya juga harus dipertimbangkan saya sendiri dulu belajar mulai masuk ke sosial itu ternyata menarik juga karena tahu ujung-ujungnya yang kita hadapi adalah manusia manusia itu punya kepentingan mereka punya kebutuhan punya latar belakang yang berbeda dan itu adalah asumsi-asumsi dan juga variable-variable yang harus masuk dalam pemodelan kita sehingga buat saya dan juga mungkin nanti saran saya kepada teman-teman matematika ini sebetulnya gampang sekali kalau kita mau membuat satu pemodelan matematika atau mungkin nanti akan melakukan tesis ya apa namanya tesis ya kalau sekarang S1 atau S2 mungkin tinggal lihat aja di sekeliling kita kalau kita mau bicara kesehatan coba lihat aja di sekeliling kita orang-orang itu siapa mereka latar belakangnya itu apa dan kira-kira kita sudah memberikan semacam semacam asumsi oh orang-orang di sekitar saya itu seperti ini pendidikan mereka seperti ini kebiasaan mereka seperti ini berarti asumsi yang bisa saya gunakan itu seperti ini nah dengan itu kemudian kita buat modelnya kita sudah bisa menyerangkan kira-kira kalau kita bicara kesehatan kesehatan di Indonesia itu seperti apa sih yang harus dibangun kemudian perubahan-perubahan apa sih yang perlu dilakukan atau kalau misalkan nanti bekerja di perusahaan perasuransian dan mau menjual produk asuransi gitu kan atau mau menjual produk asuransi ke orang mana atau berapa biayanya ya lihatlah di sekitar-sekitar kita siapa di sekitar kita itu oh iya saya lihat di rumah itu tapi mungkin kalau rumah-rumah besar itu kita bilang berapa persen sih kemudian banyak yang berlalu-lalang itu ternyata banyaknya memang katakanlah kerja-kerjaannya pekerja-pekerja informal atau punya bisnis rumahan bukan orang-orang misalkan tantoran atau mungkin banyaknya PNS nah itu kan latar-pelakangnya beda-beda dengan kondisi yang seperti itu itu kan berarti kondisi eksternal ya kemudian kita ambil dengan kondisi eksternal itu seperti itu sementara kebutuhan perusahaan kita misalkan mau menjual satu produk itu produk seperti apa yang cocok yang bisa dijual ke orang-orang yang ada di sekitar ini jadi intinya adalah seorang pemodelan itu bukan hanya duduk di satu ruangan kemudian hanya melihat baca saja tapi mereka juga betul-betul harus melihat kondisi sekitarnya betul-betul melihat karena itu adalah kondisi real kondisi aktual orang-orang yang akan dihadapi mereka nah sama halnya mungkin nanti kalau misalkan teman-teman juga punya peluang untuk bekerja di luar Indonesia sama kita juga harus melakukan seperti itu buka mata kita dengarkan mereka untuk memahami sebetulnya dengan buka mata saja itu sebetulnya sudah membuka peluang buat kita untuk bisa menerjemahkan kira-kira pemodelan seperti apa yang bisa kita buat kira-kira sumbangsi apa yang bisa kita kita berikan kira-kira dukungan atau kontribusi apa yang kita bisa memberikan ke perusahaan untuk mencapai kata-kata visi misi dari organisasi persendiri nah ini yang saya hanya menyampaikan saja untuk pelindungan sosial yang juga nanti harus dipahami oleh seorang aktualis pertama adalah kecapitan kemudian kedua kesetaraan keadilan dan pemberdayaan keberlanjutan program pendidikan publik yang memadai dan pelayanan yang efektif jadi kalau kita bicara aktuaria dan aktuaris kita tidak hanya berbicara model matematikanya saja tapi kita berbicara secara polistik nah karenanya kalau kita lihat tahapan aktuaris biasanya kalau aktuaris yang bekerja di industri swasta pas dia masuk ke kata-kanya ke area kebijakan mereka terkaget-kaget kenapa? karena mereka terbiasa dengan demografi yang spesifik karena mereka punya target market target marketnya itu sudah jelas targetnya ini grupnya itu homogen sementara kalau kita bicara kebijakan publik seperti jaminan sosial grupnya itu heterogen nah heterogen dengan kata-kata pemangku kepentingan yang lebih kompleks lebih banyak yang kita sendiri tidak punya power untuk mempengaruhi mereka nah ini bagaimana cara kita menerjemahkannya dalam satu pemodalan aktuaria dan bagaimana juga nanti aktuaris menyampaikan kata-kata ke pemangku kepentingan yang berbeda contohnya kalau di kebijakan publik jaminan sosial kita bicara dengan pemerintah pusat pemerintah pusat itu ada kementerian-kementerian kemudian kita bicara dengan pemerintah daerah pemerintah daerah itu kan ada provinsi, kabupaten, kota kita jangan lupa juga di Indonesia kita sebabnya yang otonomi daerah sehingga ada limitasi kepanjangan tangan kata-kata dari pusat nah ini adalah hal-hal yang sifatnya politik yang perlu juga dipahami oleh seorang modeler aktuaria kalau kita bicara bicara kalau mereka nanti terjunya di kebijakan publik yang memang terkait dengan perlindungan sosial jaminan sosial dan juga kesejahteraan sosial nah mungkin dari saya itu dulu ini adalah semacam upstart dari bagaimana penerapan ilmu aktuaria, matematika dan juga aktuaris dalam kehidupan sehari-hari saya harap ini memberikan semacam overview atau informasi singkat seperti apa sih sebetulnya lulusan-lulusan matematika itu nanti ke depannya jadi sekali lagi jangan jangan berpikir bahwa lulusan matematika itu nanti peluangnya sedikit sekali sebetulnya tidak banyak sekali asal kita mampu menerjemahkan imajinasi kita dan membangun kreativitas kita inovasi kita dalam cara berpikir dan jangan lupa tadi yang saya sampaikan coba mulai aplikasikan sistem tinggi dan juga mulai membangun emotional intelligence karena itu sangat penting saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas presentasinya Ibu Ina informatif sekali saya sebagai orang awam di bidang aktuaria menjadi terbuka perspektifnya sekarang jadi mungkin juga bisa diambil saya lipatnya juga untuk mahasiswa jadi diawali dengan slide pertama yang sudah e-catching sekali menurut saya mengenai trend ekonomi di negara berkembang gitu ya saya membaca tua sebelum kaya terus langsung jadi terpikir ini connected juga dengan saya karena saya disini juga diminta untuk mengajar mata kuliah kewirausahaan Ibu Ina jadi oh iya ini apa tak lain jangan sampai kita mengalami itu kemudian juga tadi kita diajari sebenarnya bagaimana menerjemahkan bahasa matematika yang kompleks itu ke bahasa yang lebih sederhana ke sehari-hari jadi juga pesan untuk para mahasiswa yang hadir di meeting room kita ini bahwa yuk kalau belajar di kampus gitu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang kuliah pulang gitu-gitu mungkin istilahnya untuk mahasiswa jadi dikembangkan juga tidak hanya intelektual intelligence-nya tapi juga emotional intelligence terima kasih banyak Ibu Ina presentasinya baik sekarang kita menuju ke presentasi terakhir narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Dom Vito A. Brions dari University of the Philippines, Stillman Dr. Dom Vito, can you hear me? Yes, thank you Okay, now we are going to move to your presentation with the title Tonary Algebras of Association Scheme on Triplet Are you ready? Yes, thank you Okay, the screen is yours Alright, so let's start In this presentation, I'll be talking about a higher dimensional analog of classical association schemes called Association Schemes on Triples or ASDs In particular, we focus on the parameters of the ternary algebra structure of ASDs that are obtained from the actions of two transitive groups And along the way, we talk about the current work being done on ASDs and some possible research directions We first give a brief account on how classical association schemes came about and how their study is situated in the various areas of math Then we briefly review classical association schemes in their matrix forms and in their relation forms As examples of their relationships with other mathematical structures, we provide some relationships between classical association schemes and group theory Proceeding, we look at an extension of classical association schemes called association schemes on triples or ASDs We again view these as relations and as hypermatrices and we consider some of their basic properties We focus on a particular family of ASDs, those that arise naturally from the actions of two transitive groups We'll see how the group action relates with the combinatorial parameters of the ASDs And we work explicitly with some affine groups as examples Finally, we talk more briefly about some other work on ASDs, some of the current research And then the relationships of these ASDs with other branches of math So in this section, we'll introduce association schemes and how they're situated in mathematics They're found at the heart of algebraic combinatorics and intersect numerous fields and unify seemingly different concepts into a common structure Allowing different areas of math to be amenable through the study of what is, in essence, a single object Association schemes originated from the work of Bose and Shimamoto in designing statistical experiments And since then, it's become fundamental in the study of a variety of different mathematical areas that involve symmetry Such examples include discrete geometry, graphs and directed graphs, certain types of algebras, generalizations of groups and their representations, and so on and so forth But we take special notice of the relationship between classical association schemes and transitive groups Where it's in this vein that we'll look at some analogous properties for association schemes on triples and two transitive groups And now we'll formally define classical association schemes in two ways First as matrices and then as relations We'll work with concrete examples along the way taking particular emphasis on certain parameters called the intersection numbers We then look at two applications One for permutation representations of groups and one for character tables of groups The terms and results that we use are mostly from the classic text Algebraic Combinatorics 1 by Banay and Ito So here's our example of a classical association scheme in its matrix form Let's make some observations First, each entry of any matrix is either 0 or 1 And the sum of the matrices is the all-one matrix Second, the product A1, A2 is a linear combination of A0, A1, A2, and A3 Indeed, the product of any two matrices is in the linear span of the A0, A1, A2, and A3 Third, the transpose of A1 is A3 And indeed the transpose of any of the four matrices is still among the four And finally, the first matrix A0 is the identity matrix So here's the definition of an association scheme in its matrix form It's a collection of square matrices with entries in 0, 1 So that such that they sum to the all-one matrix And such that the following properties all hold First, the product of any two matrices in the collection is inside the linear span of the collection When we express the product A, I, A, J in terms of the basis A, K The coefficients are denoted B, I, J, K Second, the collection is closed under transposition Or taking the transpose of any A, I yields some A, J And third, the identity matrix is the first member of the collection By the first property, the linear span is closed under multiplication And so it's an algebra It's both a vector space and a ring And since the A, Ks form a basis of the span The multiplication of any two elements in the span is completely determined by the P, I, J, K The P, I, J, K also occur in a variety of computations regarding other parameters of classical association schemes And in the next slides, we'll see a combinatorial interpretation of these P, I, J, K As part of a symmetry condition So here's our example of an association scheme in its relation form In fact, this is the same example that we've given before But now in terms of ordered pairs instead of matrices The observations we've made have the following analogues First, the relations partition the Cartesian product Second, given any member X, Y of R3 The number of W such that replacing Y with W yields a member of R1 And X with W yields a member of R2 Is independent of the chosen member of R3 For example, if we take 0, 3 in R3 The only W such that 0 W is in R1 And W3 is in R2 Is W equal to 1 Similarly, if we take 1, 0 in R3 Only 2 serves as an intermediate of 1, 0 With respect to R1 and R2 And so on The third observation is that switching the coordinates Yields, switching the coordinates of R1 yields R3 And finally, the first relation is the diagonal Or the identity relation These observations, though, are better seen through a graph As we shall see in the next slide So here's the graph form of our example The relations give the edges of the graphs The first of these, corresponding to the identity matrix Is just the graph of loops Combining all of these graphs Gives us the complete directed graph with loops As for combinatorially interpreting the intersection number P123, which is equal to 1 It says that if we take a black edge The number of ways That we can go from the initial point to the terminal point By first going through a red edge And then a blue edge is equal to 1 So for example, if we take the black edge 1, 0 over here The number of ways we can go from 1 to 0 By first going through a red edge And then a blue edge is equal to 1 Similarly, if we go from 0 to 3 The black edge 0 to 3 The only way to get there through a red edge And then a blue edge is 1 So that would be this one and then this one Okay, so let's take this opportunity to highlight a special case of the intersection number That's called the valency So these valencies give the outflow of a certain color So for example, the valency K1 Is the number of red edges coming out of any given vertex And we see from this example that the value of K1 is equal to 1 Okay, so now we have the definition of a classical association scheme in terms of relations It's a partition of the Cartesian product which has the identity relation Is closed under transposition And where a certain symmetry or regularity condition is satisfied The symmetry condition says that if we take an XY in any RK The number of W such that XW is an RI And WY is an RJ Depends only on I, J, and K As the PIJK count the W that serve as intersection points of edges XW and RI and WY and RJ These PIJK are also called the intersection numbers The special cases of these, the outflows, are called the valencies Notice that the PIJK that appear in this symmetry condition Are precisely the same PIJK that appear when we express the product AI and AJ Of the adjacency matrices in terms of the basis AK So now let's look at SAM applications of classical association schemes So here's a sample relationship between permutation groups and association schemes When a group acts transitively on a set, the permutation representation of that action is an association scheme The relations of the association scheme are then the orbits of the induced action on omega cross omega For this example, the association scheme is the same as the one that we've given before It's the association scheme from the permutation representation of Z4 acting on itself by translation Notice here that every non-trivial relation has an ordered pair starting with zero Counting the orbits of such pairs gives the number of non-trivial relations Okay? Within each relation, so here are the non-trivial relations Within each, counting the number of elements with first coordinate zero gives the valency Briefly, the number of non-trivial relations is the number of orbits of a point stabilizer One, two, three And the sizes of these orbits are the valencies So they are all valency one A more deep result, a deeper result, is that the resulting adjacency algebra is commutative And this occurs if and only if the permutation representation of the group is multiplicity-free Or in other words, no irreducible representation of the group occurs more than once Here's a slightly different example So here we have an application for the character table of groups We begin with a new association scheme, this time from the group Z3 Each relation corresponds to a conjugacy class And a pair is in the relation Provided their difference in coordinates is inside the conjugacy class Here are the adjacency matrices of the association scheme And it can be checked that these commute And since the adjacency matrices are closed under transposition These are normal So these are commuting and normal matrices That means they're simultaneously unitarily diagonalizable Or in other words, the vector space decomposes into pairwise orthogonal common eigenspaces And these eigenspaces have the corresponding projections So we project these eigenspaces using these matrices So E0, E1, and E2 And why do we care about these E0, E1, E2? It so happens that these EI Are a basis of primitive orthogonal idempotence That's sum to one And these give us a very convenient basis So for example, EI, EJ It's just delta IJ, EJ So this gives us a very, very simple way of computing with these matrices And moreover, they're minimal In the sense that they generate minimal left ideals Or two-sided ideals, actually And in fact, this tells us that the adjacency algebra is semi-simple Or in other words, it decomposes into a product of the minimal ideals generated by the EI Being commutative, each such ideal is a field And all irreducible representations of the algebra are one-dimensional And now, here's the peculiar thing If we want to switch between the two bases, we have to use a change of basis matrix And to do that, we express the AI in terms of this alternative basis EI And notice that the change of basis matrix actually gives us the character table of our group So the character table is an encoding of the homomorphisms from Z3 To the non-zero complex numbers under multiplication There's so much more going on in association schemes that we didn't touch For instance, the orthogonal idempotents form their own algebra Under the Hadamard product, which is the point-wise, entry-wise multiplication of matrices And this algebra that it generates is dual to the adjacency algebra So there's many different algebraic properties there And these are actually just special cases of what are called C-algebras, or character algebras As for semi-simplicity, it actually holds even if your association scheme isn't commutative But the results and the proofs and the ideas are a bit more involved than what we have time for today There are many, many other applications and relationships with other areas of math These include geometry, graph theory, coding theory, designs, group theory, and representation theory So if you want to know more about this, the classic book, Algebraic Combinatorics 1 by Banayan Ito, gives a decent introduction But that's not the, so that serves as our springboard for what we really want to talk about today And that's association schemes on triples So this is a higher dimensional analog of classical association schemes And analogous to the classical case, we'll view them first as relations and as hypermatrices And then we'll also be working through concrete examples, emphasizing the relevance and interpretations of analogous parameters And the new difficulties that arise when working with a ternary structure So these results are from the paper by Messner and Batakaria From 1990 Regarding association schemes on triples So first, here's our example of an AST in its relation form The relations are now ternary, or subsets of the triple Cartesian product We make a number of analogous observations First, they partition the triple Cartesian product Second, we have an analog of valency, a sort of outflow given a distinct pair For example, given the ordered pair 1-2, only 1-2-3 is in R4 Similarly, given 2-3, only 2-3-1 is in R4 And this tells us that the common outflow is 1 And this common outflow is denoted N4-3 The subscript indicates the relation And the superscript tells us that we're looking with the outflow of the third coordinate The third observation mimics the symmetry condition of classical association schemes Where we fix an element of a fixed relation And count those that serve as intermediates of the other three fixed relations So for example, given X, Y, Z in R1 The number of W, such that replacing X with W Y with W yields a member of R1 Y with W yields a member of R3 And Z with W yields a member of R2 Is independent of our choice of X, Y, Z For example, with 1-2-2 in R1 The only W, such that W-2-2 is in R1 1-W-2 is in R3 And 1-2-W is in R2 Is W equal to 1 The fourth observation is that switching coordinates sends an RI to another RJ For example, if we switch the first two coordinates of R1, we get R2 And the last observation is that the first four relations are the trivial relations Whose triples consist of elements that are not distinct R0 is the identity relation R1 consists of triples where the first coordinate is distinct from the second and the third R2 is where the second is distinct from the first and third And R3 is where the third is distinct from the first two So more formally, here's the relation definition of an ASD It's a collection of ternary relations partitioning the triple-tiltration product Such that these conditions are satisfied First, given a distinct pair X and Y and the relation RI The number of Z Excuse me Such that X, Y, Z is an RI Is independent of X and Y So this is the valency analog Second, is the analog of the symmetry condition Which tells us that given X, Y, Z is an RL The number of W serving as intermediates of X, Y, Z and RI, RJ and RK Is independent of X, Y, Z Or in other words, it depends only on I, J, K and L The third condition tells us that the set of ternary relations is closed under coordinate permutation So swapping the coordinates of any relation will always give us another relation And finally, the last condition tells us that the first four relations are the trivial relations R0 is the identity R1 is where the first coordinate is distinct from the other two And so on Unlike in the classical case where the valency or the outflows are special cases of intersection numbers The NI3, the outflows, are generally sums of intersection numbers Okay In order to give an analog of the matrix form of classical association schemes to ASDs We'll first need a notion of hypermatrices and a means of multiplying them First off, a cubic hypermatrix is an N by N by N array Where the first index is the base, the second is the row, and the third is the column So for example, the 2-1-3 entry of the hypermatrix here is the entry of the second phase on the first row on the third column So that's 12 In practice though, because this is hard to type out A hypermatrix is usually written out as a sequence of arrays One for each phase Now let's define a ternary multiplication for hypermatrices And this requires three inputs The formula is given below And it's a generalization of the usual matrix product The IJK entry is given by the following summation One index goes through the faces One goes through the rows And one through the columns For example, the 1-1-3 entry of ABC This product is equal to one One index to the faces, through the rows, and then through the columns This ternary product is unfortunately neither associative nor commutative in general But we'll see later that the resulting PIJK behaves nicely with our combinatorial conditions Now that we have a notion of hypermatrices and their multiplication The following is an example of an ASP in its hypermatrix form This is just our earlier relation expressed now in terms of hypermatrices But we make some analogous observations First, each hypermatrix has entries either 0 or 1 And the sum of the hypermatrices is the all-one hypermatrix Second, the ternary product of A1, A3, and A2 is inside the linear span of the AL Indeed, the product of any three of the AI remains within the linear span of the AL And third, transposing each face of A2 yields A3 Indeed, swapping faces, rows, or columns with each other yields another AJ Finally, the first four matrices correspond to the trivial relations The diagonal hypermatrix A0, the hypermatrix A1 where the row and the column match A2 where the face and column match, and A3 where the faces and the rows match So let's give formally the definition in the hypermatrix form It's a collection of cubic hypermatrices with entries in 0, 1 That's sum to the all-one matrix And such that first, the ternary products AI, AJ, and AK must belong to the linear span of the basis AL When we express the product AI, AJ, and AK in terms of the basis AL, the coefficients are denoted PIJKL Second, the collection is invariant under the swapping of bases, rows, and columns with one another Third, the first four matrices must correspond to the trivial relations And by this first property, the linear span of the AI forms a ternary algebra It's a vector space with a multiplication, but this multiplication requires three inputs Unfortunately, this multiplication is generally neither associative nor commutative But we can use the PIJKL to check for these since these parameters determine the multiplication in this algebra And just like before, the PIJKL that occur here match the combinatorial parameters that arise from the relation form of an ASD The PIJKL, as we've mentioned, determine the multiplicative structure of the algebra That said, some intersection numbers are more interesting than others This theorem tells us that if I, J, and K are greater than 3, and L is at most 3, or in other words, RI, RJ, and RK are non-trivial Then PIJKL is 0 In other words, AI, AJ, AK is a linear combination of A4, A5, A6, and so on So the hypermatrices of the non-trivial relations form a ternary sub-algebra For a partial proof, let's consider the case where I, J, and K correspond to non-trivial relations And where RL is equal to 1 Since we are considering points in R1 We have here XYY in R1 As our representative And we want the number of W such that WYY is in RI XWY is in RJ And XYW is in RK However, the first condition can never be satisfied Because RI consists of coordinates of the three coordinates being distinct And so this can never be satisfied And so PIJK1 is 0 The values for the other ones, for the other values, can be computed in a similar fashion Moreover, many values of the PIJKL can be determined a priori If at least one of IJKL is less than 4 So the most interesting intersection numbers Are when IJKL are all at least 4 Or in other words, that come from the sub-algebra that we've just mentioned So from here, there's so much more that we could investigate When is the ternary algebra associative or commutative? Could we at least give some examples of commutative or associative ternary algebras? Are there notions for semi-simplicity and duality for ternary algebras? Are there relationships between the parameters of ASDs? Could these appear in other mathematical structures? Could we classify ASDs with their parameters? And could we give other examples or constructions of ASDs? So unfortunately, we won't be able to address all of the above questions in detail But, as an example, we take a very close look at a certain family of ASDs And these are the ones obtained from two transitive groups Let's recall, if a group G acts on a set omega Then we call the action two transitive provided that we can take any ordered pair of distinct elements X, Y to any other ordered pair of distinct elements To an element of G Or in other words, GX, GY So that's what it means to be two transitive Okay, so the fundamental thing here is that the actions of two transitive groups induce ASDs Indeed, the orbits of the action on the triple Cartesian product gives us an ASD For example, the ASD that we've been working on is just the action of S3 on 1, 2, 3 As an aside, this is the analog for the relationship between transitive groups and classical association schemes And the relationship between transitive groups and classical association schemes is deep and far-reaching And what we're doing here are the first steps to higher dimensional analogs of these via ASDs and two transitive groups So here's an example From the action of the projective special linear group on the projective line over the Galois field of five elements The group itself and the elements aren't that important to us at the moment We just need to verify that the conditions of the ASD hold So that's indeed the partitioning, the common outflow, the symmetry condition, and the invariance under coordinate switching, and the presence of the trivial relations So all of our conditions hold, just as we expect And indeed, this general situation happens, as is easily explained here First, the orbits of any action always induce a partition, so there's no trouble there Second, for any Z that serves as an outflow for the pair XY, GZ serves as an outflow for GX, GY And this handles the valency, or the outflow analog Third, for any W that serves as an intermediate for the given relations And that proves the symmetry conditions And what else? Ah, yes, permuting the coordinates of an orbit will still yield an orbit So there's no trouble about coordinate permutation And finally, the trivial relations are just the orbits of the triples While the three coordinates are not all distinct So let's look a little bit more closely at some examples Some of the basic parameters of an ASD are given by its size and its third valencies There's a close relationship between these and the two point stabilizers of the group For example, consider the two point stabilizer of 0 and infinity in PSL 2.5 So these have two orbits, that's 1, 4, and 2, 3 Notice that correspondingly there are two non-trivial relations And indeed, looking more closely, in the representatives of R4 whose first coordinates are infinity and 0 The third coordinates are given by 1 and 4, the members of one orbit Similarly, the representatives in R5 whose first coordinates are infinity and 0 The third coordinates are 2 and 3, the members of the other orbit If we state this more explicitly, the number of non-trivial relations is given by the number of orbits And the sizes of the orbits give the valencies So this situation holds in general As given in the following theorem So this is partly from Messner and Batacaria and also part of mine, Dr. Balmaceda's work So this can be seen from the fact there's a bijection between the non-trivial relations and the orbits of any two point stabilizer This is because any non-trivial relation has a representative A, B, C There, whose first two coordinates are A and B The other representatives of the relation whose first coordinates are A and B Are then given by the members of the orbit of C under the two point stabilizer of A and B And that establishes the bijection In particular, the second observation tells us that the valencies are just the sizes of the orbits of two point stabilizers So to apply our observations, let's look at some more examples of ASTs from two transitive groups Let's consider the affine general linear group AGL1Q, where Q is a prime power So what it does is that it acts on an element of the Galois field by a non-zero scaling and then a translation So for example, here's the Galois field on four elements So it's the combinations of A and B, V Where V is just V squared plus V plus one equal to zero So we have here AGL A scaling, non-zero scaling and a translation Non-zero scaling, translation Non-zero scaling and a translation So this group is two transitive And now let's consider any two point stabilizer Here are the, we're going to obtain the third valencies and the sizes of the obtained AST And first we note that the two point stabilizer of zero and one is just the identity relation Why is that? Any affine transformation that preserves zero cannot have a translation And the only scaling that fixes one is the identity scaling So all we have is the identity transformation In particular, the two point stabilizer is trivial So the orbits are just the singletons V and one plus V And this tells us that there are just two non-trivial relations Each with outflow equal to one So those are just some of the basic parameters Let's look at some of the more important ones Here's a sample computation of intersection numbers on the AST from AGL14 We'll show that A4, A4, A4 is equal to A5 Recall that the hypermatrices of the non-trivial relations form a ternary subalgebra So A4, A4, A4 is the sum of P444L AL Where L is greater than 3 It suffices therefore to show that P4445 is 1 While P4444 is 0 These can be shown simultaneously by letting RL be 0, 1, X Be an arbitrary relation such that P444L is non-zero The intersection number here Is the number of Z such that Z1X, 0ZX, and 0, 1Z are all in R4 This third condition tells us that Z is equal to V Since 0, 1, V is the unique member of R4 Whose first coordinates are 0 and 1 The second condition tells us that there's a scaling and a translation That sends 0, 1, V to 0, V, X Okay? But the only map that sends 0, 1 to 0, V has the following form It sends Y to VY And in particular, it must send Excuse me It must send V to VX To VV In other words, X is V times V And that's just 1 plus V And in particular, this tells us that 0, 1, X Is just 0, 1, 1 plus V And this is precisely R5 It remains to show that the last condition That V1, 1 plus V Is in the orbit of 0, 1, V And that's accomplished through the following map And in particular, this tells us that Z is equal to V Is the only possible choice that we can take for Z And this occurs only when RL is equal to R5 And that's why P4445 is the only relevant non-zero intersection number And it's equal to 1 And this part also tells us That relations Or the equations involving hypermatrices Are a shorthand for compactly expressing the relationships of the intersection numbers More generally, here's a result from Messner and Batacaria The two-point stabilizer always consists of the trivial group When it comes to AGL So there are always Q minus 2 non-trivial relations Each of which is a singleton And so the valencies are all equal to 1 So the intersection numbers are also known And particularly for the sub-algebra Generated by the adjacency hypermatrices of the non-trivial relation So Z obtained this probably in much the same way that we just did in the prior slide Excuse me Okay So we'll proceed with a slightly more complicated example So this is the affine semi-linear group This is A gamma L1 Q Where Q is a prime power Any element here acts on the Galois field By an automorphism, a non-zero scaling, and then a translation So for example here We have an automorphism, a non-zero scaling, and then a translation In this case, since we're working over the Galois field of four elements The only automorphism is the conjugation or the squaring The only Frobenius automorphism So here are the sizes of the ASTs from A gamma L14 Notice that the two-point stabilizer of 0 and 1 is just the Galois group This is obtained in much the same way as we did before And in particular, the orbits are just the orbits of the Galois group So the only conjugates we have are V and 1 plus V And so these belong to the single lone orbit In particular, this tells us that The valency of this non-trivial relation is 2 And observe that these are Galois conjugates And the number of Galois conjugates of an element is given by the degree of that element over its prime field So let's proceed Here's a sample computation for an intersection number in A gamma L14 We will show again that A4 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 is equal to A4 And again, this amounts to showing From the fact that A4 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 is the sum of B444 LAL Where L is greater than 3 The fact that there's only one non-trivial relation Tells us that it suffices to show that B4444 is equal to 1 And that means we show that the only Z Just that Z1 V is an R4 0 Z V is an R4 And 0 1 Z is an R4 That Z has to be unique Indeed, the third condition This one, tells us that Z is in the orbit Of a two-point stabilizer of 0 and 1 And the orbit for B is V and 1 plus V So those are the only two options for Z However, if you work out some of the relationships between the Galois groups You will see that you will force Z to be 1 plus V And Z is equal to V will give you a contradiction And finally, the last condition that 1 plus V, 1 V Is in the orbit of 0, 1 V Is easily confirmed through the following map And that's it So reasoning through the orbits and the Galois group And the action of the group gives us the intersection numbers Okay? So here we have a result that's more general So this is mine and my co-authors, Dr. Balmaceda So we have a two-point stabilizer Here So the two-point stabilizers always consist of just the Galois group So there are as many non-trivial relations as there are classes of Galois conjugates If we want to be specific, we can count the number of these Galois conjugacy classes Using Burnside's orbit theorem But we're not going to go into that too much More important is that we have the size as well of these orbits And as we mentioned before, these sizes are just the degrees of our elements over the prime field So we have the orbits, take a representative, take a degree of that representative And then you'll get the size of that orbit And the more complicated parameters, the PIJKL We also found them And they are given as follows So for an adjacency matrix AL The intersection number corresponding for it With AA, AB, and AC Denoted by PL That's just the number of conjugates of C Such that there are conjugates of A And conjugates of B that satisfy these equations And really that's it So we're providing a link between association schemes on triples As well as permutation groups So these are kind of the first steps in doing that So why did I choose particularly AGL and A gamma L as our examples? Well, not only are they simple in their computations I mean relatively They also showcase how ASDs can be formed from other ASDs By splitting or combining the relations of an existing ASD An ASD is called a fusion of an ASD Y When the relations of X are unions of the relations of Y In this case, we also call Y a fission ASD of X And these mirror the definitions from classical association schemes As an example, the ASD from A gamma L Is a fusion ASD of the ASD from AGL Looking here, the two non-trivial relations of AGL Combine give us the lone non-trivial relation of A gamma L And more generally, if H is a subgroup of G Acting on the same set The orbits of G are just unions of orbits of H Hence, H acts to transitively on a set The ASD obtained from G is a fusion ASD of the fission ASD obtained from H So this gives us a means of constructing new ASDs from existing ones And indeed, we also found, Dr. Balmaceda and I, this is our work That the intersection numbers of fusion schemes and fission schemes are related Okay, so there's a lot more families of two transitive groups So that's part of the work in Messner and Batacaria, myself and Dr. Balmaceda To obtain the parameters of the ASDs from these groups So the sizes and third valencies of all of these families have been determined But the intersection numbers from families four to six Are, remain unknown So this problem is still open What else? Ah, these are the Suzuki and Ri, the projective unitary and the symplectic Not to be specific And also we found some commutative families So these are the families from the projective groups and the sporadic groups And so far, as we've found, the only ASDs that were associative Were the ones where there's only one non-trivial relation Or in other words, that correspond to groups that are at least three transitive So there's still so many things that we can look at in this part In particular, determining the intersection numbers of these families Okay, so we're almost done We're just going to give a really brief final section On some other topics regarding ASDs And some further possible research directions So nothing too in-depth here We begin with circulant ASDs If the relations of ASDs from two transitive groups Were invariant under the actions of those groups The relations of circulant ASDs are invariant under a transitive subgroup of the symmetric group For example, here we have a circulant ASD Notice that the non-trivial relations are all invariant under the action of the permutation 1, 2, 3, 4, 5, 6 For example, look at R4 And we have 1, 2, 3 If we apply the permutation 1, 2, 3, 4, 5, 6 And so on and so forth All of these images are in R4 And a similar thing happens for R5 and R6 Indeed, the ASD obtained from the action of the affine general linear group on five elements Is what gives this circulant ASD It was found that these circulant ASDs over a set omega Are in correspondence with certain partitions of omega squared The ordered pairs of distinct coordinates In fact, the relations of circulant ASDs decompose into certain kinds of relations But we don't know just yet What actual relationship there is between the intersection numbers And the structure imposed by this invariance under the transitive cyclic subgroup of Sn So this is a problem that links algebras, group theory, as well as combinatorics So there's something that we can look at here Particularly determining their intersection numbers in general Here's another one This is from Messner and Batacaria Oh, by the way, this one is by Dr. Cheryl Frager So this one is again from Messner and Batacaria Here, the relations are invariant under coordinate permutation And we call these symmetric ASDs So for example, we have here R4 Regardless of whether or not of how you permute the coordinates You still get another member of R4 So these are special in the sense that they afford Just a little bit more structure than a general ASD In particular, a weak associative law holds So for certain choices of i and j, we have an associative law It would be nice to determine what other kinds of ASDs Where forms of associativity hold Okay, how about the algebra structure? As we've seen today, many things remain unknown Regarding the ternary algebra structure of ASDs Even one of the most basic properties we're familiar with Associativity is not a given Associativity is desirable, however Because there's already work on ternary algebras that are associative Including a Wedderburn-Arkin theory So we have notions of ideals, of radicals, Jacobson radicals, fields, semisimplicity, etc. etc. So this work is from Lister Maybe there's a way to translate these notions Ternary algebras from ASDs We've also seen that some families are commutative And it would be nice to know what kind of other properties are afforded by this commutativity What other nice structural results we can get Note that the usual notions of identities and inverses don't work for ASDs Because there's three coordinates For example, if we wanted an identity element E Then we can't write this because this isn't an element of the field So instead, identities come in identity pairs So they come in pairs E and E' So we have these notions of identity pairs and inverse pairs And there's a notion for these in associative ternary algebras But there's also a notion of these specifically for ASDs So these were from Lister and Messner and Batacaria But it remains unclear just how these may be used to illuminate the structure of ASDs And how to link them with the structure It might help to use some spectral theory Just like in how classical association schemes We use the spectral theorem to obtain the projections to the orthogonal eigenspaces There's actually an analog of the spectral theorem and some other classical linear algebra results To hypermatrices and therefore to ASDs So this is from work by Nang, for example There are lots Okay, what else? Yeah, here we have work by myself again and Dr. Balmazeta So these are about the isomorphisms of ASDs and their classification So there's been some work on computing ASDs over the smallest number of vertices up to isomorphism However, at the moment the method is still fairly brute force Because we don't know yet about the rich relationships between ASD parameters As we do for classical association schemes We have however, for instance, the following classification results There's a unique ASD over three vertices A unique symmetric ASD over four or five vertices There's a unique ASD with two non-trivial relations over four vertices And a unique non-trivial circulant ASD over five vertices And then there's also a link between ASDs and graph theory So this is through the study of two graphs So these are just special collections of three subsets satisfying certain properties Okay, and it turns out that there's a correspondence between certain ASDs Certain two graphs and certain families of graphs to a particular construction And in particular this opens a way for viewing ASDs in terms of families of graphs And in particular from the study of graph theory We can introduce the notions of spectra or the eigenvalues of those graphs And perhaps apply them to ASDs But nobody as of yet has really focused on that Okay, and then last thing here We have designs So another combinatorial object But we're not going to focus on these too much These are families of subsets called blocks Such that each subset of two elements is in exactly the same number of blocks And it's known that any non-trivial relation of an ASD Under coordinate permutation yields a two design And there's a partial converse here If we have a two design with certain parameters This also gives us an ASD And these ones are nice because they're symmetric and commutative So that's pretty much the end of my talk Sorry if I rushed a bit at the end Because I know we're a little bit over time But here's just a brief summary of the things that we did Just to refresh our memory We began our look at association schemes on triples By looking at its inspiration The classical association schemes These classical structures are well studied and appear in a variety of mathematical areas We took a closer look at these classical association schemes And we saw that they come in many, many forms From matrices to relations and to graphs And although there are many possibilities with classical association schemes We looked only at some basic parameters, structure results and applications Particularly those from two transitive groups Semi-simplicity and duality of the adjacency algebra And how the change of basis can be used to obtain character tables Using this as a springboard We considered a higher dimensional structure called ASDs And they appear again in relation form and in matrix form However, not much is known about these structures just yet And there are a number of directions to take in their study As an example, we focused in detail on ASDs from two transitive groups We saw the relationships between the orbits of the group action And the parameters of the ASD Namely the sizes, third valences and intersection numbers And finally, we obtained the parameters From the one dimensional affine general linear and affine semi-linear groups And remarked that there are many other groups whose ASD parameters have been obtained Although some remain open And finally, we looked at some different other types of ASDs That serve as kind of gateways and intersections between these algebraic structures With other areas of math like combinatorics and discrete geometry And that's about it So here's just some of the research direction possibilities that we've discussed over again And thank you so much I really appreciate your invitation and your time here today It's a privilege to be here And that's it, thank you very much Okay, thank you very much Dr. Dong Vito for giving us such interesting presentation Okay, this is interesting because, correct me if I was wrong Actually we are not just talking about pure algebra, right? But also we can go to coding theory or maybe combinatoric theory and etc. Yes, it's in the intersection of these areas Okay, thank you very much but I have to say I'm sorry that I forgot to share your CV before your presentation Oh no, it's not, it's not Okay, but I'm going to share it right now Oh, Bapak Ibu sekalian mohon maaf tadi saya melewatkan CV dari Dr. Dong Vito Jadi saya akan share CV dari beliau sekarang Jadi Dr. Dong Vito A. Brions ini lulus dari University of the Philippines Kemudian main topic dari research beliau ini adalah semi-groups, permutation rise, kemudian juga association scheme on triples Kemudian beliau mendapatkan award dari UPLB Institute of Mathematical Science and Physics Class Validictorian College of Arts and Science Salutatorian It is excellence in graduate studies And then he is a freelance tutor or artist or computer technician, freelance writer and then student tutor also His publications and paper as you can see on the screen It is about on semi-groups of idempotence on multiple contraction on permutation arise Association scheme on triples over Sorry, from two transitive group And then association scheme on triples over few vertices A survey on association scheme on triples And then he is the member of Mathematical Society of the Philippines on the year of 2019 And the Mathematics Student Research Group Okay 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 ladies and gentlemen now we are come to the question and answer session I would like to have two questions for the participants But I see we have questions here Okay, I will read it first Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa peserta seminar pada hari ini Kita memasuki sesi pertanyaan dan jawaban Sesi tanya jawab Sudah ada yang memberikan pertanyaan di chat Saya akan bacakan dua pertanyaan pertama untuk Ibu Yolanda Norasia Pertanyaan pertama ini dari Maulidiani Abu dari Untad Terima kasih pertanyaannya Pertanyaannya adalah izin bertanya kepada Ibu Yolanda Dari beberapa metode numerik yang tadi dijelaskan Metode apa yang Ibu Yola pakai dalam materi tadi Dan apa alasan memilih metode tersebut dibandingkan metode numerik lainnya Kemudian pertanyaan yang kedua langsung saya bacakan Terima kasih untuk Ali Syafruddin Pertanyaannya adalah pada part kesimpulan Pengaruh magnetik pada partikel nano tadi Disebutkan bahwa gaya Lorenz mempengaruhi perlambatan kecepatan partikel Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu bisa terjadi Padahal gaya Lorenz berbanding lurus dengan kecepatan partikel Baik ini sudah ada Ibu Yolanda di sebelah saya Silahkan dijawab Baik terima kasih Ibu Ayus Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Maulidiani Dan juga Bapak Ali Syafruddin Ya yang pertama dari Ibu Maulidiani Dari beberapa metode numerik yang dijelaskan Metode yang digunakan dari materi ini itu seperti apa Terus kemudian alasannya apa Nah disini saya untuk menyelesaikan model ariran fluida viscose fluida nano viscose disini saya gunakan metode implicit Euler Nah kenapa saya menggunakan implicit Euler Karena disini metode implicit itu dia memiliki kestabilan tanpa syarat Jadi dia stabil kemudian Dan di sisi lain dia juga menyelesaikan persamaan diferensial parabolik Tadi kan persamaan fluida itu kan ada diferensial paraboliknya Nah sehingga untuk mengudahkan Saya pilih metode Euler implicit Nah pendekatannya nanti dengan menggunakan model persamaan diferensial parabolik Nanti akan menghasilkan matriks tridiagonal Kemudian kita selesaikan dengan algoritma Thomas Nanti kita gunakan metode beda mundur Dan beda tengah pada deret Taylor dengan akurasi pada order pertama Ya begitu Jawaban dari saya untuk Bu Maulitiani Kira-kira bisa diterima Ibu? Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Ali disini Dari kesimpulan itu pengaruh magnetik pada partikel nano Gaya Lorentzenya mempengaruhi perlambatan kecepatan partikel Nah, padahal gaya Lorentzenya itu berbanding lurus dengan kecepatan partikel Oke, ini pertanyaannya sangat kritis sekali Bagus sekali pertanyaannya untuk Pak Ali ya Jadi disini untuk melihat pengaruh magnet pada aliran fluida Disini kan pertanyaannya adalah Kenapa sih kok kecepatannya menjadilah Padahal gaya Lorentzenya itu berbanding lurus Nah, yang pertama kita jangan melihat hanya dari satu faktor saja Ya, jadi kita lihat Yang pertama gaya Lorentzenya itu kan diperoleh dari External electric field atau Gaya hantar listrik Ditambah dengan kecapatan dikali dengan medan magnet Nah, itu memang dia Berbanding lurus Akan tetapi kita Perhatikan disini gaya Lorentzenya itu pada partikel nanonya ya Bukan pada aliran fluida nano Aliran fluida nano berarti kan Dia terdiri dari dua ya Dua ada partikel, ada fluida dasar Nah, jangan melupakan fluida dasar ini Fluida dasar ini kan bisa berupa air, bisa berupa minyak Jadi jangan dilupakan Ada pengaruh dari fluida dasar Sedangkan fluida dasar itu kan presentasenya Dia bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil dari partikel nano Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa kecepatannya menjadi melambat Kemudian yang kedua Yang kedua tadi di slide saya itu Untuk parameter magnetik Itu didefinisikan bahwa Parameter magnetik sama dengan Sigma yang mana dia Konduktivitas listrik ya Penghantar listrik dikali dengan Medan magnet dikalikan dengan A Dibagi dengan densitas sekali U tak hingga U tak hingga itu adalah kecepatan aliran bebas Nah, disitu terlihat bahwa magnetik itu Berbanding terbalik dengan kecepatan aliran bebas Nah, itu juga perlu diperhatikan Kemudian Yang ketiga juga ada Parameter yang Jangan kita lupakan lagi yaitu termofisika Disitu ada densitas, ada vikositas Kemudian ada konduktivitas dan lain-lain Kita lihat partikel nanonya apa nih? Oh, tembaga Kemudian fluida dasarnya apa? Misalkan air Nah, disitu juga akan menjadi pengaruh dari densitasnya Atau vikositasnya juga Vikositas itu berarti kekentalan Fluidanya itu Apakah kental atau tidak Itu juga akan mempengaruhi Laju aliran fluida Begitu Jawaban dari saya Pak Ali Apakah ada tanggapan dari Pak Ali? Apakah ada tanggapan dari Pak Ali? Apakah ada tanggapan dari Pak Ali? Terima kasih Baik, terima kasih Bu Yolanda Norasia atas jawabannya Jika diinginkan ada diskusi lebih lanjut Mungkin untuk penanya Tadi Mauli Diani Abu dan Ali Syafruddin bisa mengkontak Ibu Yolanda dengan kontak UIN Wawesong Baik Memasuki pertanyaan untuk Ibu Ina Mulyati Ada satu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Pertanyaannya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang mana memicu terjadinya ketimpangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi informasi Apakah itu menjadi salah satu kendala aktuaris di Indonesia untuk membuat sebuah pemodelan secara nasional? Jika iya, apa solusi yang bisa atau sudah dilakukan? Kan ada satu pertanyaan, silahkan untuk Ibu Ina menjawabnya Terima kasih atas pertanyaannya Menarik ya Tapi sebetulnya Indonesia menjadi negara kepulauan itu tidak menjadi masalah untuk pemodelan aktuari Karena kalau kita bicara mengenai kebijakan nasional Itu kan kita punya data juga secara nasional dan juga secara daerah Jadi yang paling penting kita itu sebetulnya kalau datanya ada Itu tidak jadi masalah Dan kebetulan kalau kita bicara mengenai sosial, ekonomi, ketenaga kerjaan, kesenjangan, kemiskinan Itu kan di data BPS ada semua, jadi tidak menjadi masalah Yang menjadi masalah itu nanti adalah pada saat kita melakukan solusi Karena solusi ini kan kita harus melihat daerah per daerah ya Kalau secara nasional mungkin bisa saja kita pukul rata dalam hati Misalkan, oh iya semuanya kita pakai pendekatan hukum gitu kan Nah tapi kalau di daerah itu kan berbeda lagi Mungkin ini yang nanti customize solution yang per daerah yang perlu diperlukan Nah makanya tadi saya sampaikan Akan penting sekali apabila universitas-universitas di daerah Itu sekarang lebih aktif melakukan penelitian-penelitian Nah tadi saya juga senang mendengar Ibu Ayus Dan melakukan fokus ke UMKM ya Bu ya Karena memang UMKM itu 95% bisnis di Indonesia itu UMKM Jadi kalau kita di daerah ternyata tidak ada penelitian mengenai Itu agak sulit juga karena secara nasional mungkin kita bisa melihat Mungkin levelnya sudah bagus Tapi kan karena tadi ada ketimpangan di daerah berbeda-beda Mungkin penanganannya juga berbeda Tapi kalau kita bicara mengenai pemodalan nasional secara keseluruhan Seharusnya tidak ada masalah karena data BPS sudah ada Nah cuma kadang-kadang kalau kita bicara data per individu ini Nah ini kan kita tinggal bicara validasi dari data tersebut Nah inilah yang perlu kita pertimbangkan Tapi yang paling penting adalah Ya tadi, karena saya melihat kadang-kadang modeler itu Kalau melakukan menyiapkan pemodelan Mereka melakukan asumsi itu tidak melihat aktual di lapangan ini seperti apa Jadi cukup hanya mengambil data-data tertentu saja secara agregat Nah saya harapkan kedepannya model-model kita itu tidak hanya melihat dari data saja Tapi juga melihat operasional di lapangan itu seperti apa Sehingga fakta operasional di lapangan termasuk yang tadi ya Perbedaan kata-kata sosial ekonomi di daerah Itu bisa dimasukkan sebagai bagian daripada asumsi Untuk pemodelan aktuaria atau pemodelan matematika di kedepannya Itu saja mungkin dari saya, terima kasih Baik, terima kasih jawabannya Ibu Ina Juga pertanyaannya untuk Wiwit Angga Siswa Hiudi Terima kasih Ada lagi ke pertanyaan untuk Ibu Ina? Ini sepertinya ada satu pertanyaan tapi datang dari ruang teater Ibu Ina Jadi ini sudah dari awal penjangan tadi present Sudah bilang ke saya, Bu nanti saya mau nanya ya Nah ini saya persilahkan kolega ini Ini dosen Uwin Walis Angga juga Sepertinya bilang ke saya, saya fansnya Bu Ina gitu katanya, Bu Monggo Bu Seftina Terima kasih kesempatannya Bu Ayus Riana Salam kenal Bu Ina, saya Seftina Yang menghubungi Bu Ina Dari sebenarnya akhir tahun kemarin Tapi kebetulan kita berkesempatan untuk bertemu secara virtual di sini Sebenarnya pertanyaan saya mungkin pertama saya menanggapi dari pernyataannya Bu Ina gitu ya Memang kebetulan saya mengampu pendidikan S1-nya di unsut, Bu, Matematika Murni Kemudian S2-nya saya mengambil di UGM Kebetulan minat bidangnya adalah aktuaria gitu Nah menanggapi dari pernyataannya Bu Ina tadi Bahwa memang saya sendiri Selaku akademisi Ibu Yang ingin menggeluti bidang aktuaria nanti Dan nantinya nanti kalau misalkan saya diberi kesempatan untuk melanjutkan kejenjang dokter Itu adalah yang pertama ketika kita ingin memulai penelitian adalah Kesusahan dalam pengambilan data gitu Bu Ina Ya kayak contohnya memang saya tertarik di asuransi syariah Itu kan memang yang pertama yang saya menurut saya kesusahan adalah mencari referensi atau artikel Yang merujuk atau membahas mengenai asuransi syariah gitu Itu yang pertama eh ya khususnya itu yang ada di Indonesia ngehibuin Karena memang mungkin asuransi syariah di Indonesia itu juga belum terlalu familiar nih Itu yang pertama yang kedua itu ya data sebenarnya ya Misalkan data-data kayak misalkan saya pengen membahas mengenai pemodelan Klaim kayak gitu ya severity atau klaim kayak gitu Itu juga data-data juga saya harus mungkin harus bekerja sama dengan perusahaan asuransinya gitu Itu itu kendala saya gitu saya sendiri Kemudian pertanyaan yang kedua itu saya pertanyaan atau bukan ya Ya ini menanggapi mawan gitu kemudian yang kedua Sebenarnya ini pertanyaan dari mungkin dari teman-teman saya yang alumni UGM Kebetulan saya mengampu pendidikan di UGM itu dari 2012 Mungkin ini pesertanya ada teman-teman saya ya alumni dari UGM Yang sama-sama mengambil minat bidangnya aktuaria Seperti yang mungkin Ibu In tau ngeh Karena Ibu In kan termasuk dalam anggota dan ketua ngeh ketua di PAI UGM itu kan menjadi salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan PAI Dalam penyetaraan mata kuliah dengan mata ujian yang ada di PAI Pertanyaan saya Bu In, kebetulan pas kami mengampu pendidikan di UGM tahun 2012 sampai 2014 itu Mengikuti beberapa mata kuliah yang sudah disetarakan dengan mata ujian yang ada di PAI Kemarin sempat diskusi sama teman-teman alumni UGM itu bertanya gitu ya Ya bertanya-tanya apakah sertifikat penyetaraan itu apakah masih bisa berlaku Atau masih berlaku sampai dengan sekarang itu Bu In Itu kalau misalkan masih berlaku kan Alhamdulillah nih Bu Jadi kalau misalkan saya pengen jadi aktuaris gitu ya Pengen minimal jadi ajun aktuaris Tidak usah mengulang untuk mengikuti ujian aktuaria atau aktuaris yang ada di PAI Gitu aja mungkin mohon jawabannya Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Ibu In Terima kasih Bu Sartina Akhirnya bisa melihat tatap muka juga ya Kontak-kontakannya sudah lama Ya terima kasih Untuk yang penelitian memang kalau di Indonesia itu kadang-kadang masalah data menjadi isu ya Masalahnya bukan datanya tidak ada Kadang-kadang banyak semua orang selalu mengatakan kita punya data Tapi pada saat diminta tidak ada datanya gitu Ini masalahnya kadang-kadang juga terpuntur pada Ya balik lagi ya Biasanya punya data itu Mereka tidak merasa comfortable kalau sharing data Karena mereka juga selalu mengatakan ini harus ada confidentiality dan lain-lain Padahal sebetulnya kalau untuk keperluan penelitian tidak jadi masalah Nah mungkin kalau Bu Sartina mau melakukan penelitian mengenai asuransi syariah Mungkin bisa bekerja sama dengan KNEX juga Komisi Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Ya atau mungkin dengan OJK Karena mereka juga saat ini kan salah satu ekonomi syariah itu yang sedang digadang-gadangi oleh pemerintah Nah kebetulan di pekerjaan saya juga salah satunya ada yang mendorong untuk pelaksanaan syariah gitu Tapi menarik juga itu penelitian dan juga praktek di lapangan Ternyata kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia itu agak berbeda bagaimana penerapan Baik asuransi syariah maupun ekonomi syariah Indonesia dengan Malaysia Karena di kita di Indonesia ternyata masih banyak yang sifatnya di layer atas saja Tapi pada saat prakteknya mereka tetap oh ternyata mereka membandingkan antara syariah dan non syariah gitu Jadi memang mungkin kalau referensi kan dari luar mungkin bisa dilihat ya yang Malaysia Nah tapi nanti praktek di lapangan di Indonesia Mungkin data bisa minta dari KNEX atau OJK ya Kalau dari perusahaan bisa juga Kecuali kalau perusahaan kan biasanya mereka tergantung langsung apakah mereka punya proyek tertentu Atau mereka akan di setting target market atau mungkin setting pasarnya mereka sendiri ya Untuk perluasan pendataan mereka Tapi noting masalah data ini memang biasanya jadi masalah Karena ya itu biasanya pihak-pihak tertentu atau institusi itu tidak terlalu comfortable sharing data Kecuali kalau misalkan penelitinya itu bekerja sama dengan mereka gitu Dan itu pun biasanya harus ada kesepakatan mengenai tujuan penelitian itu sendiri Tapi kalau misalkan kita mau pure melakukan penelitian Saya kira mungkin kerjasamanya dengan lembaga yang memang Pertama misalkan melakukan pengawasan Yang kedua memang yang mereka punya tugas atau tanggung jawab untuk pengembangan sektor atau industri tersebut Yang kedua yang mengenai penyetaran PGM Kalau penyetaran itu sifatnya selamanya ya Tapi nanti juga perlu dilihat Karena kan PAI juga melakukan perubahan kurikulum ya beberapa kali Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan internasional Karena kan PAI juga mengikuti standar-standar internasional Jadi ada beberapa kurikulum yang kita perbaiki Kita update Nah apakah nanti yang penyetaraan itu cukup Atau masih ada mungkin nanti yang penyetaraan itu masih butuh lagi Ada plusnya lah mungkin yang kursus tertentu Itu yang nanti perlu dicek lagi dengan PAI Tapi sifatnya kalau misalkan memang sudah disetarakan itu sifatnya akan selamanya Nah tapi apakah nanti perlu penyesuaian Atau perlu menggambil kursus tertentu Atau kursus tertentu yang nanti melengkapi kurikulum Melengkapi salah satu subjek yang memang Ibu Sertina sudah memiliki penyetaraan itu Harapan saya semoga Ibu Sertina dan teman-teman di UGM terus lanjut ya Karena UGM ini termasuk satu dari lima universitas yang kita kawal dari tahun 2012 Jadi kita harap semoga makin cepat nih produksinya dari UGM Dan juga mungkin nanti dari uipuin juga ya Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Ina atas jawabannya juga pertanyaannya Ibu Sertina Yang sudah dari awal ditahan-tahan untuk disampaikan gitu ya Akhirnya bisa dikeluarkan juga Itu tadi sebenarnya mungkin tidak hanya pertanyaan tapi curhat gitu ya Ibu Curcol di seminar Baik terima kasih banyak jawaban dan pertanyaannya Oke kita akan Masih ada lagi kah pertanyaan untuk Ibu Ina? Mungkin karena disini sudah ada mahasiswa juga Adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita ke narasumber kita yang ketiga Dr. Dom Vito Saya melihat di chat belum ada pertanyaan Oke, for the participants You can write down your question on the chat column Or you can simply click your raise hand button maybe And turning on your microphone to ask the question for Dr. Dom Vito Oh, there's a question here Okay, yes They wanted to ask what are the applications of ternary algebraic structures in physics So I found some, they're not directly related to ASDs but there are some applications of ternary algebraic structures in physics This isn't my area but I know that there are relationships between these structures as well as lead groups and the algebra So I think there's also analogs for Jordan algebras that are ternary and stuff like that So there are relationships with these and papers are available So they pop up there too Okay, apakah sudah menjawab Untuk Yaya, pertanyaannya mengenai aplikasi dari ternary algebraic structure in physics Hello, Yaya? Yeah, that's what I just answered Why is I muted? Pardon? Oh, I just answered that question on the ternary algebraic structures in physics Oh, yeah, okay Okay, thank you for the answer, Dr. Dom Baik, ini Yaya juga sudah menjawab Baik, berarti kita menuju ke pertanyaan selanjutnya Terima kasih Yaya untuk pertanyaannya Ini pertanyaan yang kedua dari dia Budyasi Mengenai, saya bacakan bahasa Indonesianya Saya guru MI ingin menanyakan karena siswa usia SD Peserta didik saya saat pimpinan OSN Tidak jarang anak masih bingung membedakan antara permutasi dan kombinasi Bagaimana cara menghitung banyaknya susunan yang mungkin dari permutasi dan kombinasi Kemudian bagaimana menerapkan pada siswa yang lebih muda Okay, Dr. Dom, pertanyaannya tentang permutasi dan kombinasi Ini pertanyaan dari guru di sekolah Dia bertanya tentang bagaimana kita mengajari Berbeda 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 dengan permutasi dan kombinasi Untuk pelajar yang lebih muda Jadi, bagaimana cara mengajari Tidak sedang di seuruh dijelah 하면서 tersebut Maksudnya Dan berbeda dengan permutasi dan kombinasi Jadi, langkah yang berbeda saya Jangan akan itu membuat permutasi at least the concept first before you try doing the problems on the board. Oke, thank you for the answer, Dr. Dom. Jadi, untuk diapodiasi, Dr. Dom mungkin tidak punya pengalaman untuk mengajarkan kepada siswa SD, tapi dari pengalaman beliau waktu kecil dulu, beliau akan lebih mudah untuk memahami permutasi dan kombinasi itu dengan contoh-contoh konkret. Misalkan ambil benda-benda di sekitar kita, koin atau sesuatu yang bisa dijadikan contoh, jadi langsung memegang begitu, kemudian dicontohkan langsung, oh inilah permutasi, yang ini kombinasi, seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya dia, Budi Asih? Thanks, Mr. Dom. Terima kasih, Ibu, atas penjelasannya. Terima kasih kembali, Budi Asih. Terima kasih. Sudah ada dua pertanyaan, masih ada yang? Kenapa? Oh, ada sebentar. Sepertinya ada yang memberikan pertanyaan. Ya, titipan. Sebentar ya, saya baca dulu. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ani sebenarnya. You said about adjacency relation. What is the difference between adjacency relation and equivalence relation? That is the first question. And the second question is, Is adjacency relation belong to adjacency matrices? Did you get the question? Yes, yes. Okay. So the partition that arises from the association schemes and association schemes on triples, that's just a type of equivalence relation. So yes, that is a partition, and any partition is an equivalence relation. So there's not really much of a difference. It's just that the adjacency relations are named that way because they suggest these uses of adjacency matrices. And indeed, what was the second question? Sorry. Oh, sorry. The second question is, Is adjacency relation belong to adjacency matrices? Yes. Oh, yeah. So essentially, from your adjacency relation, you turn it into an adjacency matrix, just like how you do it with the graphs. So for example, if you have 0, 1 in your adjacency relation, you have a matrix such that the 0 entry and the first entry has a 1 in it. Okay. So the 0 coordinate and the 1 coordinate. Okay. Thank you very much for the answer. It is already clear for this question. Thank you. We have one. I said that this is the question from Ibu Dini. So this is my college here in Winwalisonga, Semarang, Dr. Dom. She's asking about the topic for the research for our students here. So from your thesis, you are working on semi-group, right? That was for my undergrad. Yeah. Yeah. So she's asking, what is the motivation from that semi-group? So, and then you move to the association scheme. What is the motivation when you are writing that down? Well, my primary interest is symmetry and it so happens that I was taking my undergraduate. One of the more kind of general areas, more general than groups is the semi-group. So I started studying with that, but I found that the structure of semi-groups can be a bit more involved and more complicated. And the applications were more about, that I was aware of, were on the stuff like partial differential equations, which weren't as interesting to me as some of the more discrete objects. So from there, I went to my master's for, and that involved working with permutation groups. And I found that I enjoyed that more. and from there, I went into the applications of permutation groups into different structures. And that's how I came into my PhD on association schemes on triples. Okay, thank you very much for the answer. Jadi, Dr. Dom, ini awalnya bekerja dengan semi-group, kemudian ternyata awalnya berpikir bahwa ketika bekerja dengan semi-group, akan lebih mudah, karena dia adalah struktur aljabar yang lebih lemah, menurut beliau. Tapi ternyata ketika sudah bekerja dengan semi-group, ternyata ada sifat-sifat yang terbatas. Seperti itu, jadi tidak bisa kita terapkan secara langsung. Nah, kemudian diberikan oleh, mungkin kita bisa bilang kalau di sini pembimbingnya, bahwa ternyata bisa kita bekerja pada permutation group, grup permutasi. Nah, itulah awalnya, dari grup permutasi lah, beliau akhirnya jadi masuk ke association scheme. Sepertinya, seperti itu, Bu Dini. Begitu, adakah lagi pertanyaan? Sepertinya ada chat di sini. Oh ya, ini dari Ibu Dia Budiasi, jadi dengan peraga konkret, bisa lebih mudah menerapkan konsep permutasi dan kombinasi. Siap mencoba dan belajar. Terima kasih semangatnya Ibu Dia Budiasi, terima kasih pertanyaannya. Adakah lagi mungkin yang mau pertanyaan di sini? Tidak ada mahasiswa yang mau pertanyaan di sini? Kemudian saya lihat di chat tidak ada juga, kemudian tidak ada juga yang raise hand. Saya boleh tutup. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kemudian tiga narasumber yang saya hormati, Ibu Ino Boyati, Ibu Yulanda Norasia, kemudian Dr. Dom. Kita sampai kepada akhir dari seminar kita. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang kami harapkan adalah semoga apa yang ada di dalam seminar ini bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih Dr. Dom untuk menikmati kami. Yes, see you on the next seminar maybe. Yes, thank you. Oke, terima kasih. Ini nasihatlah terlustakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.